Awalnya, Long Chen memutuskan untuk mengunjungi keluarga yang setelah memperoleh buah suci. Sekarang Yang Ding Tian yang memimpin, itu sempurna. Namun, sebelum itu, Long Chen dapat memanfaatkan identitasnya. Dia yakin ini akan menjadi kejutan besar untuk Yang Ding Tian. Mereka terbang sepanjang jalan. Ekspresi Yang Ding Tian masih sangat dingin. Long Chen menatapnya dan tiba-tiba berkata, Ling Qing. Apakah dia baik-baik saja? Ketiganya terkejut dan menatap Long Chen dengan aneh. Yang Ding Tian bertanya, apakah kamu kenal Yang Ling Qing dari keluarga Yang? Long Chen mengamati Yang Ding Tian sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Tentu saja aku mengenalnya. Kami tumbuh bersama. Yang Ding Tian bingung dan bertanya, apa maksudmu? Long Chen berkata terus terang, aku sedang memikirkan panggilan apa yang sebaiknya ku berikan padamu. Kakek buyut atau kakek buyut atau semacamnya. Long Chen sangat puas saat melihat keterkejutan di mata ketiganya. Ayah Ling Qing punya seorang adik perempuan. Dia ibuku. Kami lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Aku lahir di waktu fajar, dan dia lahir di waktu senja. Kau mengerti? Kenyataannya, Long Chen tidak pernah mengakui bahwa dia memiliki hubungan apapun dengan Yang Ding Tian. Satu-satunya alasan dia mengatakannya dengan nada seperti itu adalah untuk mendekati Yang Ling Qing. Itu mungkin satu-satunya cara agar dia bisa memiliki identitas bebas di keluarga Yang dan datang dan pergi sesuka hatinya. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan diusir dari dunia iblis Yin begitu dia tiba di keluarga Yang. Bagi Ling Qing, dia harus mengakui bahwa dia tidak mengenali leluhurnya. Ini adalah harga yang harus dia bayar. Bagaimana itu mungkin? Ekspresi Yang Ding Tian berubah drastis. Dia menatap kosong ke arah Long Chen beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Bocah, kau bercanda denganku. Pertama, Long Chen datang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kedua, Yang Ding Tian tahu apa yang terjadi dengan Yang Ling Qing. Di masa lalu, Yang Ding Tian secara pribadi telah melemparkan seorang putra ke tempat kecil itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa generasi, fisik iblis Yin besar yang langka akan muncul. Bagi Yang Ding Tian, ini hanyalah lelucon takdir. Adapun Long Chen, dia jelas memiliki posisi tinggi di Istana Kekaisaran. Dia memiliki dua ahli yang hampir sama kuatnya dengan Yang Ding Tian sebagai bawahannya. Kekuatannya sendiri sangat samar, tetapi dia mampu mengalahkan dua ahli alam bela diri ilahi di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Selain itu, dia berusia dua puluhan. Ini sudah cukup untuk menentukan tingkat seorang jenius. Yang Ding Tian tidak percaya bahwa pion yang ditinggalkan dapat memiliki dua keturunan yang begitu menakutkan. Melihat Yang Ding Tian jelas-jelas tidak mempercayainya, Long Chen mencibir dan berkata, Tentu saja, kamu masih tidak percaya padaku. Tetapi ketika kamu melihat Ling Qing, kamu akan mengerti. Anak yang kamu tinggalkan di wilayah Kerajaan 10.000 bukanlah anak yang sia-sia. Hanya saja fisiknya agak istimewa. Fisik istimewa inilah yang menciptakan aku dan Ling Qing. Jika Ling Qing bisa datang ke tiga wilayah dan sembilan alam, aku juga bisa. Yang Ding Tian tidak menyangka bahwa Long Chen bahkan mengetahui rahasia keluarga Yang. Namun, dia segera mengerti bahwa ini mungkin telah diceritakan oleh Li Suanji. Pada saat ini, Yang Ding Tian sangat bingung. Dia menatap Long Chen dengan ekspresi muram. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Aku memang punya ayah yang luar biasa, jauh di luar imajinasimu. Namun dengan identitasmu, kau tidak bisa memata-matai keberadaannya, kata Long Chen dengan bangga. Dia membodohi Yang Ding Tian. Long Chen yakin bahwa Yang Ding Tian pasti mengira bahwa ia memiliki pendukung terbaik di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Oleh karena itu, ia menambahkan bahan bakar ke dalam api dan membuat dugaan Yang Ding Tian menjadi kenyataan. Setiap murid keluarga Yang Ku pasti memiliki fisik iblis Yin. Tapi kau tidak memiliki aura apapun. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yang Ding Tian berkata dengan ragu. Jadi itu masalahnya. Di klan kita, selain Ling Qing, tidak ada orang lain yang memiliki tubuh iblis Yin yang kau bicarakan. Saat itu, bukankah justru karena inilah kau menelantarkan seorang anak terlantar? Tanya Long Chen. Melihat Yang Ding Tian tidak menjawab, dia melanjutkan, lagi pula, dengan warisan ayahku, fisik iblis Yinmu tidak ada apa-apanya. Warisanku berasal dari ayahku. Ini adalah taktik psikologis Long Chen. Tidak mungkin melakukan trik ini dengan iblis tua tanpa kultifasi. Namun dengan Han Yun Xing dan Namong Lai, Long Chen dapat mengubah kepalsuan menjadi kenyataan. Yang Ding Tian dan dua orang lainnya saling bertukar pandang. Pada saat ini, Yang Ding Tian tiba-tiba mengulurkan tangannya dan merasakan denyutna di Long Chen. Setelah beberapa saat, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Memang ada fisik yang diwariskan keluarga Yang. Hanya saja itu ditekan hingga hampir tidak terlihat. Garis keturunan macam apa ini? Itu adalah garis keturunan kuno yang kuat. Itu adalah garis keturunan naga. Namun, itu disembunyikan oleh naga spiritual darah primordial, jadi Yang Ding Tian tidak bisa merasakannya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa itu menakutkan. Long Chen melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengirim dua informasi kepada Yang Ding Tian. Satu, dia adalah sepupu Yang Ling Qing. Dua, garis keturunan ayahnya sangat mengerikan. Kedua informasi ini cukup untuk mengejutkan Yang Ding Tian. Sudah menjadi suatu kejutan bahwa Yang Ling Qing muncul. Dia tidak menyangka seorang tokoh kuat dari Istana Raja akan berselingkuh dengan keturunan Yang Ding Tian. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tetapi kebenaran telah diletakkan di depan Yang Ding Tian, jadi ia harus mempercayainya. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang Ding Tian menarik nafas dalam-dalam dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Yang Ling Qing. Long Chen dapat menjawabnya dengan mudah. Ada beberapa pertanyaan yang bahkan Yang Ding Tian tidak tahu, tetapi Long Chen dapat menjawabnya dengan lancar. Kau tidak perlu bertanya-tanya lagi. Biarkan aku melihat Ling Qing saat kita kembali ke keluarga Yang. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia selalu bersikap sombong di depan Yang Ding Tian. Ini memperkuat kesan Yang Ding Tian terhadap ayah Long Chen. Saat menyebut Yang Ling Qing, ekspresi Yang Ding Tian berubah sedikit aneh. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Ling Qing sedang menyendiri. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Long Chen tahu akan seperti ini. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Aku sangat merindukannya. Kalau begitu, aku akan tinggal di keluarga Yang sampai dia keluar dari pengasingan. Aku bisa dianggap setengah anggota keluarga Yang. Meskipun aku sekarang adalah anggota Istana Kaisar Bela Diri Sejati, Patriar tidak akan menghentikanku untuk tetap tinggal di keluarga Yang, kan? Sikap Long Chen yang sombong membuat Yang Ding Tian ragu-ragu. Dia terdiam sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, dia memegang lengan Long Chen dan menatap Long Chen dengan sedikit emosi. Meskipun aku tidak dapat memastikan bahwa kamu adalah sepupu Ling Qing, tidak peduli apapun, kamu memiliki garis keturunan dari keluarga Yang ku. Kamu bahkan mungkin keturunan langsungku. Pintu-pintu keluarga yang akan selalu terbuka untukmu. Cukup dengan kata-kata Patriar. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menghilangkan kewaspadaan Yang Ding Tian, setidaknya dia akan memiliki identitas dalam keluarga Yang dengan kata-kata ini. Demi Yang Ling Qing, Long Chen tidak takut. Oleh karena itu, mengikuti Yang Ding Tian, mereka berempat segera menuju ke kediaman keluarga Yang. Itu adalah wilayah Iblis Yin Mendalam, kota matahari dan bulan. Kota Sun Moon terletak dekat dengan alam Iblis Neterward. Dengan kecepatan Yang Ding Tian, ia membutuhkan waktu kurang dari 10 hari untuk mencapai alam Iblis Neterward. Dalam perjalanan, Long Chen berjaga-jaga, tetapi dia berpura-pura dekat dengan Yang Ding Tian dan mengobrol dengannya. Saat percakapan berlanjut, Long Chen berbicara tentang masa kecilnya dengan Yang Ling Qing, tata letak kota bayang, dan sebagainya. Banyak hal yang tidak dapat dibuat-buat. Oleh karena itu, setelah 10 hari, Yang Ding Tian tidak memiliki keraguan di dalam hatinya. Identitas Long Chen adalah keturunan Yang Ding Tian. Dia juga merupakan tokoh paling kuat di generasi muda keluarga yang saat ini dan sepupu Yang Ling Qing. Tentu saja, Yang Ding Tian memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Karena perbedaan usia antara setiap generasi di kota bayang terlalu kecil, ada lebih dari 10 generasi antara Yang Ding Tian dan Yang Ding Tian. Yang Ding Tian memiliki ribuan keturunan langsung. Jika Long Chen benar-benar datang ke keluarga Yang, statusnya tidak akan terlalu tinggi. Pelatihan pintu tertutup, selama periode ini, Yang Ding Tian samar-samar akan menutupi masalah Yang Ling Qing. Semakin dia mencoba menutupinya, semakin curiga Long Chen tentang hal itu. Hampir pada saat ini, dia yakin bahwa Yang Ling Qing dianggap sebagai target dari Dao Integrasi Jiwa. Han Yun Xing dan Nangong Lai berada dalam tahanan rumah di keluarga Yang. Long Chen harus segera menemui mereka dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Li Suan Ji sedang dalam masa pemulihan, jadi Long Chen dapat berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah Yang Ling Qing. Ini mungkin bertentangan dengan seluruh manajemen senior keluarga Yang. Pada hari-hari ini, Long Chen secara kasar mempelajari keseluruhan struktur keluarga Yang dari Yang Ding Tian. Para prajurit keluarga yang hampir tersebar di seluruh wilayah Iblis Suanyin. Umumnya, para prajurit yang berusia lebih dari seribu tahun akan ditugaskan ke berbagai kota di wilayah Iblis Suanyin jika mereka tidak memiliki prestasi yang menonjol untuk menjaga hukum dan ketertiban serta memperoleh sumber daya bagi keluarga. Oleh karena itu, para pengikut keluarga yang di kota Sun Mun adalah para prajurit muda yang berusia di bawah seribu tahun atau para ahli dari generasi yang lebih tua. Di antara mereka, keluarga yang terbagi menjadi tiga cabang. Yang Ding Tian berada di klan Kekaisaran, yang memiliki jumlah orang yang sama dengan dua cabang lainnya. Yang Kui dan Yin Mei adalah bawahan langsung Yang Ding Tian. Di klan Kekaisaran, ada tiga prajurit di alam bela diri Dewa LF9 luar biasa, sedangkan dua cabang lainnya adalah keluarga cabang, masing-masing dipimpin oleh seorang prajurit di alam bela diri Dewa LF9 luar biasa. Kedua orang ini bernama Yang Batian dan Yang Motian, dan mereka berasal dari generasi yang sama dengan Yang Ding Tian. Dengan kata lain, ada lima prajurit yang setingkat dengan Yang Ding Tian di keluarga Yang. Ada sekitar selusin prajurit di awal alam bela diri Dewa LF9. Adapun mereka yang berada di atas alam bela diri Dewa LF8, ada sekitar seratus orang. Di keluarga Yang, ada sekelompok seratus leluhur, yang kekuatannya berada di atas alam bela diri Dewa LF8. Dalam hal kewenangan pengambilan keputusan, Yang Ding Tian memiliki tiga suara, para leluhur dari dua keluarga cabang, Yang Batian dan Yang Motian, masing-masing memiliki satu suara, dan kelompok leluhur memiliki dua suara. Yang Ding Tian memiliki kewenangan terbesar, tetapi jika para leluhur dari dua keluarga cabang dan kelompok leluhur menentang keputusannya, maka keputusannya akan menjadi tidak sah. Ini tampaknya merupakan keseimbangan kekuatan, tetapi kenyataannya tidak. Setiap kata dari dua raja dunia penyendiri dari keluarga Yang adalah perintah yang harus diikuti oleh seluruh keluarga Yang. Bahkan Yang Ding Tian pun tidak terkecuali. Long Chen merasa bahwa masalah yang lincing berhubungan erat dengan dua seniman bela diri tingkat raja dunia ini. Kita sudah sampai di kota Sun Moon. Kedua bawahanmu sudah lama menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka sekarang, kata Yang Ding Tian sambil tersenyum. 1192 Kota Sun Moon, tempat klan yang berada, terletak di pegunungan yang suram di sebelah barat wilayah Iblis Suanyin. Seluruh pegunungan itu luas dan tak terbatas. Sejumlah besar pengikut klan yang tinggal di sekitar kota Sun Moon, membentuk kekuatan yang sangat besar. Di antara klan Yang, hanya cabang utama dan dua keluarga cabang yang dapat tinggal di kota Sun Moon. Setelah klan Li hancur, klan Yang menjadi penguasa wilayah Iblis Suanyin. Pemilihan kaisar alam akan segera diadakan. Kali ini, seorang murid klan Yang pasti akan memenangkan posisi tersebut. Pada saat itu, status klan Yang akan lebih tinggi, dan tiga sekte lainnya pada dasarnya akan mengikuti jejak klan Yang. Sekarang, klan Yang dapat dianggap sebagai penguasa seluruh wilayah Iblis Suanyin. Mengikuti Yang Ding Tian, Yang Ding Tian melihat ke bawah dan melihat pavilion, bebatuan, dan taman. Skala seluruh kota matahari bulan mirip dengan istana Beladiri Suci atau istana Kaisar Dong. Puluhan ribu ahli klan yang tinggal di kota Sun Moon. Biasanya, kekuatan super seperti itu akan menempatkan batu jiwa di klan untuk mencegah musuh memata-matai mereka. Klan Yang adalah klan pertama di wilayah Iblis Suanyin. Mereka juga memiliki batu jiwa tingkat sembilan. Tentu saja, efek batu jiwa tidak sebaik gunung Iblis Sembilan terpencil. Indra ilahi tidak dapat digunakan di dalam batas-batas kota Sun Moon. Namun, di luar kota Sun Moon, semuanya berada di bawah kendali klan Yang. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika seekor semut merangkak ke kota matahari bulan, para ahli dari klan Yang akan mampu mendeteksinya. Melihat kota hijau tua itu, Long Chen merasa sedikit emosional. Dia harus mengakui bahwa dia memang memiliki hubungan darah dengan klan Yang. Namun, saat ini, dia tidak merasakan denyut kepulangan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Dia tidak dapat menemukan rasa memiliki di tempat ini. Alasan mengapa dia ingin tinggal di klan Yang untuk sementara waktu adalah demi Yang Lingqing. Kota Sun Moon sangatlah besar. Yang Ding Tian bersikap rendah hati dan tidak masuk dari gerbang utama. Dengan identitasnya, kemunculannya yang biasa saja akan menimbulkan keributan besar. Saat ini, ia langsung masuk dari dalam tembok kota. Tentu saja, para ahli di kota itu juga tahu bahwa Yang Ding Tian telah kembali. Sudah cukup baik jika mereka tahu. Hidup ini benar-benar tidak terduga. Karena kamu adalah murid klan Yang, aku pasti akan mengumumkan identitasmu dan membiarkanmu bergabung dengan keluarga besar kami. Tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakan Yang Ding Tian. Dia berkata kepada Long Chen sambil tersenyum sambil berjalan. Bagaimanapun juga, Istana Kaisar Beladiri Sejati adalah tempat yang diinginkan Lingqi agar Long Chen bangkit. Dia tidak akan tinggal di alam iblis bayangan tertinggi. Apa rencanamu di masa depan? Apakah kamu akan tetap tinggal di klan Yang atau pergi ke Istana Kaisar Beladiri Sejati? Tanya Yang Ding Tian. Aku sudah bergabung dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati. Kali ini, aku di sini untuk menemui adik perempuanku. Aku akan segera kembali ke Istana Kaisar, kata Long Chen Lugas. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hatinya, rubah tua ini, kurasa dia tidak akan menginginkanku tinggal di sini dan bekerja untuk keluarga yang hanya karena bakatku. Sebaliknya, kupikir dia lebih suka aku pergi. Long Chen tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Yang Ding Tian. Klan yang kita mungkin tidak sebanding dengan Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi karena identitasmu, kita pasti akan menerima lebih banyak dukungan daripada mereka. Pikirkan baik-baik, kata Yang Ding Tian dengan tenang. Dari perkataannya, tampaknya dia mencoba menjerat Long Chen. Long Chen menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Setelah memverifikasi semuanya, Yang Ding Tian pada dasarnya dapat memastikan identitas Long Chen. Dia memang anggota klan Yang. Namun, Yang Ding Tian masih memiliki keraguan dan rasa hormat di dalam hatinya. Siapakah ayah Long Chen? Dia telah menyebutkannya beberapa kali, tetapi Long Chen menutupinya. Ini membuat identitas ayah Long Chen semakin misterius. Oh benar, ada satu hal lagi. Yang Ding Tian tersenyum tipis sambil berkata sampai di sini, karena kau sudah kembali, dan kau adalah murid langsungku. Aku telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan klan di Aula Changli besok sore untuk memperkenalkanmu kepada semua orang. Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu. Klan yang kita sekarang menguasai seluruh wilayah Iblis Yin yang mendalam. Selama kau seorang jenius, kau pasti akan menjadi ahli puncak. Kau tidak akan lebih lemah dari Istana Kaisar Bela diri sejati. Pertemuan klan, perkenalkan diriku. Long Chen menundukkan kepalanya dan merenung. Itu jelas tidak sesederhana itu. Yang Ding Tian ingin semua orang di klan yang mengenalnya. Long Chen mengerti bahwa jika dia sendirian, tanpa Han Yun Xing dan Namong Lai, dan tanpa latar belakang ayahnya yang dibuat-buat di Istana Kaisar Bela diri sejati, yang Ding Tian pasti tidak akan peduli padanya. Alasan mengapa yang Ding Tian bertindak seperti ini mungkin karena rasa takut. Tampaknya nama Istana Kaisar Bela diri sejati cukup berguna. Long Chen pasti akan berkunjung. Selain itu, aku baik-baik saja di Istana Kaisar Bela diri sejati. Patriark tidak perlu khawatir tentangku, kata Long Chen dengan sopan. Tampaknya Yang Ding Tian ingin dia tetap berada di klan yang, tetapi Long Chen masih sangat berhati-hati. Lagipula, jika Yang Ling Qing terpengaruh oleh dao penggabungan jiwa, orang ini pasti akan mengetahuinya. Long Chen ingin melihat Yang Ling Qing, yang akan merepotkan baginya. Pada titik ini, Yang Ding Tian telah membawa Long Chen ke tempat Nangong Lai dan Han Yun Sing berada. Di depan mereka ada halaman yang luas dan tenang. Begitu mereka memasuki pintu, ada sebuah taman. Di belakang taman itu ada koridor panjang, yang mengarah ke bagian dalam halaman. Ada beberapa rumah indah di bagian dalam. Mereka ada di sini. Ingat, besok sore, setelah mengatakan itu, Yang Ding Tian pergi bersama Yang Kui dan Yin Mei, tampak sangat percaya diri dan tenang. Long Chen segera berjalan ke halaman. Di kota Sunmun, bahkan indera ketuhanan Nangong Lai dan Han Yun Sing tidak dapat digunakan. Namun, ketika Long Chen mendekat, mereka telah menemukannya. Ketika Long Chen melangkah ke taman Wisteria, Nangong Lai dan Han Yun Sing muncul di kiri dan kanannya. Mari kita bicara di dalam. Long Chen memimpin dan berjalan ke ruangan di taman Wisteria. Ada dua ahli alam kesengsaraan Nirvana di kota Sunmun, dan mereka adalah ahli terkuat di alam Iblis Suanyin. Indera ketuhanan mereka tidak terpengaruh oleh batu penekan jiwa level 9, jadi ketika mereka bertemu, Long Chen menggunakan indera ketuhanannya untuk berkomunikasi dengan mereka. Meskipun indera spiritual Zhang Xuan telah ditekan, ia masih dapat berkomunikasi dengan Zhang Xuan melalui telepati. Paman Han dan Paman Nangong, setelah diperiksa lebih dekat, meskipun mereka tampak sedikit cemas, mereka tidak terluka. Aura mereka masih kuat dan misterius, mirip dengan Yang Ding Tian. Pada saat ini, kedua ahli itu menatap Long Chen dengan ekspresi bersalah. Nangong Lai mengutuk, Tuan Muda, kami benar-benar mempermalukan Anda kali ini. Kami tidak berhasil melarikan diri dan dipaksa menjadi tahanan rumah. Memikirkan bahwa kami mengatakan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan terhadap kami. Sungguh memalukan. Itulah kepribadiannya. Han Yun Xing memutar matanya ke arahnya sebelum berkata pelan kepada Long Chen, setelah mengantarmu pergi, tepat saat kami menyingkirkan kedua orang tua itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dua raja dunia dari keluarga Yang, dua ahli alam kesengsaraan Nirvana, sebenarnya ada di dekat sini. Kami tidak dapat menghentikan salah satu dari mereka, apalagi dua, jadi kami dikurung di rumah. Ternyata, itu karena dua ahli alam kesengsaraan Nirvana. Long Chen memahami mereka berdua dengan sangat baik. Tidak ada orang lain yang bisa mendengar percakapan mereka saat ini, jadi Long Chen dapat berkata tanpa rasa takut, tapi tidak apa-apa. Meskipun dia telah menderita jalan seratus ribu kejahatan, aku telah mengambil buah suci dari sembilan gunung iblis meterward dan menyembuhkannya. Dia akan segera bangun. Han Yun-sing dan Nangong Lai tidak tahu tentang ini, tetapi mereka telah mendengar tentang pertarungan memperebutkan buah suci di sembilan gunung iblis meterward. Han Yun-sing mengamati Long Chen sebentar dan berkata, buah suci tampaknya membutuhkan kultifasi lapisan ketujuh dari alam bela diri ilahi. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan maju dua lapisan hanya dalam tiga bulan, beralih dari alam surgawi ke alam bela diri. Aku ingat bahwa ketika kamu mencapai alam surgawi, itu dengan bantuanku. Kecepatan kemajuan ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ini benar-benar mengerikan. Nangong Lai juga mendesah kagum, kau benar-benar putra orang itu. Kau hanya berbeda. Bahkan saat kau menyelamatkan seorang wanita cantik, kau sangat tampan. Hebat, kau benar-benar telah merebut hati wanita cantik itu sekarang. Tentu saja, jika kau menginginkan wanita cantik ini, maka wanita cantik kecil dari Istana Kaisar Roh Pedang itu juga menginginkannya. Adalah hal yang wajar bagi pria untuk memiliki banyak istri dan selir. Little Chen, kau harus melahirkan beberapa anak lagi agar aku bisa bermain dengannya. Setelah lelucon itu, tibalah waktunya membicarakan masalah berikutnya. Long Chen sedikit mengernyit, aku sudah memberitahu yang dingtian tentang hubunganku dengannya. Dia mengatakan bahwa adikku sedang menyendiri saat ini. Awalnya, dia membawaku kembali karena dia ingin aku meninggalkan dunia iblis bersamamu. Tetapi karena ini, aku dapat terus tinggal di kota bulan milik keluarga yang sampai aku mengetahui apa yang terjadi pada adikku. Baiklah. Han Yun Sing tidak keberatan. Namun mulai berkata, Baiklah, masalah cewek itu sudah terpecahkan. Tujuanku datang ke sini adalah untuk melihat apa yang terjadi pada adikmu. Masalah ini tidak bisa ditunda. Mulai hari ini, kita bertiga akan membuat rencana yang matang tentang apa yang harus dilakukan. Long Chen berkata, Aku menggunakan kalian berdua untuk menipu yang dingtian, membuatnya merasa bahwa aku memiliki latar belakang yang dalam di Istana Kekaisaran. Selain itu, kalian berdua berasal dari Istana Dewa Beladiri, jadi dia tidak akan berani menyerang kita dengan mudah. Namun, jika tindakan kita benar-benar melanggar tabu mereka dan menyentuh kepentingan inti mereka, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Begitu mereka menyerang, mereka pasti akan membunuh kita bertiga. Oleh karena itu, di klan yang ini, di satu sisi, kita harus melelahkan diri, di sisi lain, kita harus sangat berhati-hati. Han Yun Sing berkata, Apa yang dikatakan Little Chen masuk akal. Sebagai murid keluarga yang, dia bisa berbaur dengan keluarga yang dan mencari tahu apa yang terjadi pada Lingqing dan di mana dia berada dalam pengasingan. 1.193 Han Yun Sing berkata, Menurutku, kartu truf keluarga yang pasti adalah yang Lingqing. Saat waktunya tiba, dia pasti akan muncul dan kita akan tahu apa yang sedang terjadi. Bulan ini, yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu lebih banyak. Little Chen, teruskan saja. Sejujurnya, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kita kecuali kita mengerahkan seluruh kemampuan kita. Namong dan aku telah melihat berbagai macam situasi, keluarga yang masih terlalu kurang pengalaman. Dengan kata-kata dan dukungan mereka, Long Chen menghela napas lega. Yang Ding Tian bersikap seolah-olah dia ingin aku tetap tinggal di keluarga Yang. Besok sore, dia akan mengadakan pertemuan keluarga di Istana Changli untuk memperkenalkanku kepada semua petinggi keluarga Yang. Setelah beberapa saat, Long Chen memberitahu mereka tentang hal itu. Pertemuan keluarga Han Yun-sing tersenyum dan meminum anggur di tangannya. Dia tidak hanya tidak akan memintamu untuk tinggal, aku pikir dia sedang berusaha mencari cara untuk membuatmu pergi secepat mungkin. Aku tahu apa yang dipikirkan rubah tua itu. Di satu sisi, dia takut pada ayahmu yang misterius, jadi dia tidak berani melakukan apapun padamu. Di sisi lain, dia takut kau akan merusak rencana mereka, jadi dia ingin kau pergi secepat mungkin. Tampaknya meskipun kau tidak akan memiliki masalah besar di keluarga Yang, kau pasti akan terganggu oleh tipu daya kecil. Apa yang disebut pertemuan keluarga Yang ini mungkin jebakan. Long Chen tercerahkan setelah mendengar kata-kata Han Yun-sing. Yang Ding Tian mengkhawatirkannya. Jika dia tidak memiliki ayah misteriusnya, Han Yun-sing dan Namong Lai untuk mendukungnya, Yang Ding Tian mungkin akan membiarkannya tinggal di keluarga Yang karena bakatnya yang luar biasa. Ini karena Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka melakukan apapun. Dia hanya bisa bekerja keras untuk keluarga Yang. Namun, dukungan Long Chen begitu kuat sehingga Yang Ding Tian harus menggunakan beberapa trik untuk mengusir Long Chen. Long Chen sedikit takut. Jika dia tidak menipu Yang Ding Tian, dia akan berada dalam masalah besar sekarang. Dia tidak percaya bahwa Yang Ding Tian akan mengampuni dia karena hubungan darah mereka. Yang Ding Tian adalah seseorang yang tega meninggalkan putranya sendiri. Namun, tidak perlu takut. Selama kamu tahu tujuannya, mengingat karakter Little Chen yang tidak pemaaf, Masalah kecil ini tidak akan membuatnya bingung. Meskipun pasti akan ada masalah kecil yang datang setelah ini, itu akan mudah baginya, bukan? Kata Namong Lai sambil tersenyum. Long Chen tersenyum penuh pengertian. Yang Lingqing jelas berada dalam situasi berbahaya. Long Chen sama sekali tidak merasa santai. Ia berharap kali ini, ia akan mampu meraih kemenangan sempurna seperti yang ia lakukan di Gunung Iblis Sembilan Kata. Tetapi masalahnya adalah lawan kali ini jauh lebih kuat. Untuk saat ini, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya. Besok sore, aku ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa mereka berikan kepadaku. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menyingkirkan semua hal itu dari pikirannya dan meminta nasihat kedua ahli tentang kultivasi. Dia baru saja mencapai puncak seni bela diri, jadi dia perlu mengonsolidasikan fondasinya. Selain itu, sudah waktunya untuk mengolah tahap ketiga Kitab Suci Sembilan Naga. Kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga terlalu kuat. Tahap kedua Kitab Suci Sembilan Naga saja sudah mendekati kekuatan keterampilan ilahi tingkat delapan. Tahap ketiga Kitab Suci Sembilan Naga sudah pasti merupakan kekuatan keterampilan ilahi tingkat delapan. Long Chen telah berhasil membudidayakan naga api giyok langit misterius dan naga laut biru berlapis es. Sedangkan untuk naga ketiga, ia memikirkannya dan memilih naga penunggang angin sembilan surga. Ketika ketiga unsur air, api, dan angin bertabrakan, percikan api yang mengerikan pasti akan dihasilkan. Naga penunggang angin sembilan surga berada pada level yang sama dengan naga iblis bertanduk merah. Ia adalah naga yang hidup di sembilan surga dan ditemani oleh angin dan awan. Ia adalah penguasa angin dan dapat memanggil angin dan hujan. Ia maha kuasa dan kecepatannya bahkan sebanding dengan naga petir emas. Setelah berhasil mengolah tahap ketiga kitab suci sembilan naga, akan ada kekuatan tiga naga yang terkondensasi pada Desolation of Blood. Pada saat itu, akan lebih mudah bagi Long Chen untuk mengalahkan para ahli yang baru saja memasuki tahap ketujuh alam bela diri ilahi dan telah memadatkan Dharma Universal. Adapun mereka yang telah menyelesaikan Dharma Universal dan telah meringkas Dharma Universal, Long Chen mungkin tidak akan sebanding dengan mereka. Sudah tidak mudah bagi Long Chen untuk bisa mencapai tahap ini dalam ekstremitas seni bela diri. Dengan bantuan Han Yunxing dan Namong Lai, kultifasi Long Chen meningkat pesat. Kemampuan pemahamannya saat ini sudah berada pada level jenius yang tak tertandingi di bawah transformasi darah naga leluhur. Dia hanya perlu melihat sekilas semua teknik ilahi dan buku rahasia untuk memahami secara kasar apa yang mereka bicarakan. Tahap ketiga dari kitab suci sembilan naga hanya tentang superposisi kekuatan. Dia akan dapat mempelajari semuanya dalam beberapa hari. Bagi Long Chen, kitab sembilan naga merupakan tingkat kekuatan tertinggi dan jurus pamungkasnya. Seiring meningkatnya levelnya, formasi pedang pembunuh dewa dan sebagainya dari warisan pembunuh dewa tidak lagi cukup. Keesokan harinya datang dengan sangat cepat. Sekitar setengah jam sebelum tengah hari, seorang pemuda dari keluarga yang berjalan ke Taman Wisteria. Pemuda dari keluarga yang ini memiliki penampilan yang berwibawa dan tampan, sama seperti semua orang di keluarga yang dia juga memiliki aura feminin dan iblis di sekelilingnya. Tubuhnya kurus, tetapi tidak ada yang akan memandang rendah dirinya karena hal ini. Hanya dengan melihat sepasang matanya yang hitam pekat, orang dapat melihat bahwa pemuda ini benar-benar seorang master. Siapa Yang Chen? Di klan Yang, pemuda ini mungkin terbiasa bersikap sombong. Pada saat ini, dia melangkah dengan angkuh tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia melihat Long Chen yang berdiri di tengah ketiganya sekilas. Setelah menatapnya sebentar, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, kamu adalah Yang Chen. Ketua klan ingin kamu pergi ke Istana Changli. Ikuti aku. Yang Zhong adalah murid paling menonjol dari keluarga yang dalam usia 100 tahun. Biasanya, dia akan dikelilingi oleh sekelompok besar saudara untuk menyanjungnya. Namun hari ini, dia tidak tahu apa yang salah dengan kepala keluarga itu. Tanpa diduga, dia diminta untuk membawa seorang pria bernama Yang Chen ke Istana Changli tempat pertemuan keluarga diadakan di Taman Wisteria. Sebagai seorang talenta muda, dia diminta untuk memimpin jalan bagi seorang pria yang datang entah dari mana. Terutama ketika dia melihat bahwa Long Chen hanya berada di tingkat keempat alam bela diri ilahi, Yang Zhong menjadi marah. Setelah berkata demikian, dia berjalan di depan mereka sambil berjalan dengan angkuh. Para pengikut klan besar terlahir dengan kesombongan. Terutama baru-baru ini, klan yang telah mendominasi wilayah Iblis Suanyin. Sebagai pengikut klan yang, setiap orang dari mereka sangat bangga, dan pengikut yang paling menonjol bahkan lebih bangga lagi. Misalnya, Yang Zhong dikenal sebagai jenius pertama di antara para pemuda dalam usia 100 tahun di seluruh wilayah Iblis Suanyin. Dia memiliki posisi tertinggi di antara generasi muda klan yang. Oleh karena itu, aura sombongnya tidak disembunyikan sama sekali. Yang Ding Tian meminta orang sombong seperti itu untuk memimpin jalan dan memintaku untuk memanggilku Yang Chen. Seperti yang diharapkan, itu tidak seperti yang diharapkan Paman Han. Sayangnya, aku sudah tahu trik kecilmu. Long Chen dan Han Yun Xing saling memandang dan tersenyum. Yang Ding Tian memanfaatkan kesombongan Yang Zhong dan memintanya untuk datang ke sini. Namun di mata Long Chen, dia hanyalah seorang idiot. Tentu saja, kekuatan orang ini memang sangat bagus. Dia ternyata adalah fisik terbaik kedua di antara tubuh Iblis klan Yang, tubuh Iblis Suanyin. Pemimpin klan saat ini, Yang Ding Tian, juga memiliki tubuh Iblis Suanyin. Yang Zhong, di wilayah Iblis Jiuyu, akan dikagumi oleh orang-orang seperti Qin Shi dan Suze. Dia baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Dia telah meringkas Dharma Bumi. Setelah beberapa langkah, Yang Zhong berbalik dengan dingin dan menatap kedua ahli di samping Long Chen. Dia berkata, Ketua klan kami tidak mengundangmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebenarnya, dia agak bingung. Kedua orang ini tampak agak kuat, tetapi dia tidak tahu di level mana mereka berada. Menurut perkiraannya, mereka mungkin telah mencapai kesempurnaan Dharma Langit dan Bumi. Para kultifator seperti itu, meskipun mereka kuat, bukanlah anggota klan Yang. Dalam hal status, Yang Zhong tidak menganggap mereka serius. Yang tidak dia duga adalah bahwa keduanya berada di tahap kesempurnaan alam bela diri ilahi, yang sebanding dengan ketua klan. Jika dia tahu itu, dia tidak akan begitu sombong. Kembalilah. Ketua klan tidak mengundangmu. Apakah kamu tidak mencari masalah untukku? Yang Zhong berhenti dan menunjuk ke arah keduanya. Ambil kembali jarimu. Namong Lai bagaikan singa yang kejam, dan tatapan tajam muncul di matanya. Kamu, Yang Zhong tidak menyangka orang ini berani berbicara kepadanya seperti ini. Tepat ketika dia hendak menegurnya, dia mendapati bahwa dia sudah berada di tangan kultifator yang kuat itu. Di bawah jari-jari yang kuat, lehernya tampak patah kapan saja. Yang Zhong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Yang Zhong berteriak pada Namong Lai dengan sekuat tenaga. Dia ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan kedua pria ini. Namong Lai masih memiliki senyum main-main di wajahnya. Dia sedang bermain dengan Yang Zhong, yang sedang berjuang di tubuhnya. Yang Zhong ketakutan. Secara kebetulan, dia melihat Long Chen dan berkata dengan marah, Yang Chen, karena nama keluargamu adalah Yang, kamu seharusnya menjadi murid klan yang di kota Sunmun. Beraninya kamu mendorong orang luar untuk berurusan denganku. Kamu akan dihukum oleh balai penegakan hukum. Cepat dan beri tahu orangmu untuk melepaskannya. Orang seperti ini hanya memiliki kekuatan yang kuat dan bakat yang lumayan, tetapi dia pengecut di dalam. Dibandingkan dengan orang-orang seperti Kinsi dan Suze, temperamennya sedikit lebih lemah. Long Chen ingat Suze. Dia sangat tenang dan jujur, tidak seperti Yang Zhong yang sombong. Dia benar-benar idiot. Long Chen mulai tidak sabar. Ia menatap pria yang sedang berjuang itu dan berkata kata demi kata, Maaf, Anda salah memanggil orang. Saya bukan anggota klan Yang. Nama saya Long Chen. Ingat baik-baik. Selain itu, Anda hanya seorang pemandu. Lakukan saja pekerjaan Anda. Jangan berpikir bahwa Anda bisa bersikap sombong di hadapan saya, Long Chen, hanya karena ini adalah klan Yang. Setelah mengatakan itu, Long Chen menatap Namong Lai dengan penuh arti. Namong Lai tersenyum hambar dan melempar Yang Zhong, menyebabkannya jatuh tertelungkup. Kalian, kalian semua. Ketika Yang Zhong berdiri, wajahnya memerah karena marah. Ia ingin menjadi gila, tetapi ketika ia memikirkan kekuatan Namong Lai, ia menyadari bahwa kelompok orang ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Kepala klan mungkin memintanya untuk memimpin jalan karena hal ini. Memikirkan hal ini, Yang Zhong menelan amarahnya dan berkata dengan keras, Namamu Long Chen, bukan Yang Chen. He he, selama kau masih berada di kota matahari bulan milik klan Yang, jangan biarkan aku mendapat kesempatan. 1194 Yang Zhong tercengang. Dia tidak tahu apa maksud Long Chen. Kita lihat saja. Yang Zhong berbalik dengan tegas dan melangkah maju seperti seorang jenderal yang telah menang. Long Chen dan dua lainnya tersenyum tak berdaya dan mengikutinya. Jika klan yang hanya melatih orang-orang bodoh seperti dia, kekuatan dan tekad Little Chen sudah cukup untuk menghancurkan para jenius itu, kata Namong Lai dengan bangga. Dengan pengalaman yang berbeda, tekadnya akan berbeda. Little Chen berusaha keras selangkah demi selangkah, sementara Yang Zhong telah berada di atas semua orang sejak dia masih muda. Dia bisa menindas yang lemah, tetapi dibandingkan dengan Little Chen, dia bukan apa-apa, kata Han Yun Sing acuh tak acuh. Mereka berdua memiliki pendapat yang sangat tinggi terhadap Long Chen. Ketika mereka berada dalam tahanan rumah, mereka paling khawatir tentang Long Chen. Mereka ingin segera keluar, tetapi Long Chen pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi mereka tidak mengambil risiko. Seperti yang diharapkan, Long Chen telah melakukannya dengan sempurna. Dia bahkan telah meningkatkan kekuatannya dari alam surgawi awal ke alam bela diri ekstrim dalam waktu tiga bulan. Kecepatan seperti itu tidak dapat dicapai oleh roh kekaisaran bela diri sejati saja. Faktanya, Long Chen mencapai alam bela diri ekstrim hanya dengan mengandalkan alamnya sendiri. Saat itu, di bawah tekanan kehendak alam semesta, dia memiliki kehendak naga untuk melawan. Kota matahari bulan sangat besar, dan semua orang yang tinggal di sana adalah klan yang puluhan ribu orang mengikuti jejak langkah Yang Song yang penuh amarah, melewati lorong-lorong dan pavilion yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan-bangunan di sekitarnya semakin megah. Jelas, mereka telah tiba di kediaman para petinggi. Pada saat itu, banyak orang sedang menuju istana tinggi di tengah, istana Changli. Istana Changli adalah tempat berkumpulnya klan Yang. Entah mengapa, Yang Dingtian membuat keributan besar hari ini. Selain para ahli yang bertanggung jawab atas kota-kota di luar, hampir semua ahli klan yang telah datang. Dari seratus anggota senior, lebih dari lima puluh telah datang, dan mereka semua berada di atas tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Lalu ada hampir lima ratus murid muda yang luar biasa, yang umumnya berusia lebih dari seribu tahun tetapi tidak memiliki prestasi luar biasa dalam seni bela diri. Jika mereka tidak perlu tinggal di klan untuk melanjutkan studi, mereka akan dikirim untuk menjadi gubernur. Selain itu, tiga tokoh penting dari klan Yang, Yang Dingtian, Yang Batian, dan Yang Motian, semuanya hadir. Sebelum kerumunan tiba, beberapa pelayan telah menyiapkan anggur dan tempat duduk. Kemudian, semua orang duduk. Murid-murid yang luar biasa, kelompok doyen, dan beberapa petinggi balai penegakan hukum semuanya memiliki tempat duduk yang ditentukan. Pada saat ini, balai istana Changli dipenuhi oleh lautan manusia. Suasananya sangat ramai. Yang Zong melotot marah ke arah kelompok Long Chen saat mereka tiba di luar aula Changli. Biar ku beritahu, hanya ada satu kursi yang disiapkan untuk kalian semua. Dengan itu, dia langsung menyerbu ke Changli Hall. Yang Zong sangat terkenal di antara murid-murid muda. Begitu dia masuk, dia membuat banyak kegaduhan. Sedangkan Long Chen dan dua lainnya, mereka masuk dengan cara yang sederhana. Di depan mereka ada anggota keluarga Yang, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikan mereka. Lagipula, saat ini, ada campuran penjahat dan orang jujur. Di tengah kerumunan, Long Chen melihat Yang Ding Tian sekilas. Yang Ding Tian duduk di kursi paling atas. Setelah melihat Long Chen, dia menatap Long Chen. Mengikuti tatapannya, Long Chen duduk dengan tenang di sudut yang tidak mencolok. Ini adalah tempat bagi 500 murid elit klan Yang. Oleh karena itu, tidak ada kursi untuk Han Yun Sing dan Namong Lai. Namun, Han Yun Sing dan Namong Lai telah melihat semua jenis pertempuran. Karena itu, mereka mungkin juga berdiri, dan itu juga akan meningkatkan pengaruh Long Chen. Benar saja, melihat dua ahli yang sebanding dengannya berdiri patuh di belakang Long Chen tanpa mengeluh, Yang Ding Tian sekali lagi tertipu. Dalam hatinya, dia telah memastikan bahwa identitas Long Chen benar-benar sangat mulia. Seorang putra yang terlantar akhirnya dapat menghasilkan keturunan seperti itu. Hal ini benar-benar membuat Yang Ding Tian berseru dalam hatinya bahwa itu luar biasa. Saat ini, setiap kursi telah terisi dengan hidangan lesat, yang semuanya terbuat dari bahan-bahan berharga setelah melalui puluhan langkah rumit. Makanan lesat, sambil mempertahankan rasa lesatnya, memiliki efek baik untuk memperkuat tubuh, membuat orang merasa segar dan nyaman. Klan Yang adalah keluarga nomor satu di wilayah Iblis Suanyin, jadi seharusnya seperti ini. Pada saat ini, tokoh-tokoh tingkat tinggi dari klan Yang, atau murid-murid berbakat yang dapat berbicara, semuanya telah tiba. Setiap orang memiliki tempat duduk mereka sendiri, dan tempat duduk Long Chen disiapkan secara khusus. Oleh karena itu, pada saat ini, banyak murid merasa bahwa ada orang tambahan di sebelahnya. Orang ini terlihat sangat aneh, jadi mereka semua menatapnya dengan heran. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Entahlah. Dilihat dari kekuatannya, dia baru saja mencapai level keempat alam bela diri ilahi. Dia tidak kuat. Dengan kekuatan ini, dia memenuhi syarat untuk datang ke sini, kecuali dia berusia di bawah 20 tahun. Dia memang belum tua, baru sekitar 20 tahun lebih. Tidak seorang pun tahu siapa Long Chen. Dikelilingi oleh kelompok murid muda yang paling muda, yang berada di tengah adalah Yang Song. Saat ini, menghadapi pertanyaan dari orang banyak, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, orang ini mengatakan dia bukan anggota klan Yang, tetapi dia duduk di posisi murid klan Yang. Dia sangat sombong. Lihat matanya, dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Dia tidak menganggap serius saudara Yang Song. Semua orang sangat terkejut. Terlebih lagi, di samping Long Chen, jelas ada dua orang berdiri di sana, yang jelas kuat pada pandangan pertama. Ketika orang banyak membicarakannya, mata Long Chen menyapu dua orang kuat di sebelah Yang Ding Tian. Bersama dengan Yang Ding Tian, mereka adalah tiga orang dengan status tertinggi di klan Yang, kecuali para ahli Nirvana Tribulation. Yang Ding Tian berada di tengah, dan di sebelah kirinya ada seorang pria besar yang sebesar Namong Lai, dengan otot-totot yang menonjol, seperti beruang raksasa. Berbeda dari aura hangat Namong Lai, kulitnya gelap, dan dia memancarkan ki dingin yang luar biasa. Bibirnya benar-benar hitam, seolah-olah diracuni. Ini adalah salah satu master cabang klan Yang, Yang Batian. Yang satunya duduk di sebelah kanan Yang Ding Tian, dengan bibir merah dan tubuh kurus, mirip dengan Han Yun Xing, tetapi tidak semrawut seperti Han Yun Xing. Dia seharusnya adalah kepala cabang lainnya, Yang Motian. Hanya dengan melihat penampilannya, dia adalah pria yang sangat tampan, jauh lebih tampan daripada aura yang batian yang tidak bermoral dan kuat. Adapun orang-orang kuat lainnya, mereka pada dasarnya berada di kelompok tetua. Ada orang-orang dari tingkat ke-8 hingga ke-9 alam seni bela diri ilahi. Dengan begitu banyak orang kuat berkumpul bersama, aura yang mereka pancarkan cukup untuk memberi banyak tekanan pada Long Chen. Apa yang disebut pertemuan itu sebenarnya adalah sebuah perjamuan. Setelah semua orang tiba, Yang Ding Tian tidak banyak bicara, dan langsung memanggil untuk memulai perjamuan. Semua orang yang kuat bersulang untuk tuan keluarga, dan ada pertunjukan menyanyi dan menari dan sebagainya. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat ramai. Namun, selama berlangsungnya perjamuan, ratusan orang telah menyadari keberadaan Long Chen. Karena Han Yun Xing dan Namong Lai yang kuat, selalu ada tatapan yang tidak bersahabat. Sedangkan Long Chen, ia dilindungi oleh dua orang kuat di tengah, yang menarik lebih banyak tatapan bingung. Siapakah pemuda ini? Suasananya tampak ceria dan alami, tetapi sebenarnya penuh dengan tekanan. Tak lama kemudian, setelah tiga putaran minum, Yang Ding Tian meletakkan gelasnya, dan melihat sekeliling dengan tatapan matanya yang berwibawa. Penonton juga meletakkan gelas mereka, dan suasana menjadi sunyi. Gadis-gadis cantik yang tampil juga pergi satu per satu. Long Chen tahu bahwa bisnis sesungguhnya akan datang. Seperti yang diharapkan, setelah tatapan mata Yang Ding Tian yang berwibawa menyapu sekeliling, tatapannya tiba-tiba berhenti pada Long Chen. Tanpa diduga, dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata, hari ini, saya ingin memperkenalkan anggota baru klan Yang Kita. Dia adalah Yang Chen. Berdirilah dan sambut para tetua. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu siapa Yang Chen. Meskipun dia tidak senang dengan Yang Ding Tian yang memanggilnya Yang Chen, dia tetap harus menghormatinya. Jadi dia berdiri dan membungkuk sedikit kepada para tetua, dan berkata, Junior Long Chen memberi hormat kepada para tetua. Dia memanggilnya Long Chen, dan membantah Yang Chen milik Yang Ding Tian. Semua orang mengerti bahwa masih banyak bubuk mesiu dalam kata-kata pemuda ini. Dia benar-benar berani. Klan Yang adalah klan nomor satu di wilayah Iblis Suanyin. Banyak orang ingin datang ke klan Yang dan memiliki nama keluarga Yang. Tetapi Long Chen, ketika kepala keluarga mengatakan nama keluarganya adalah Yang, dia sebenarnya mengatakan nama keluarganya adalah Long. Siapakah sebenarnya dia? Yang Ding Tian memang rubah tua Yang licik. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Long Chen. Dia tersenyum dan meminta Long Chen untuk duduk terlebih dahulu, lalu memperkenalkan Long Chen kepada orang banyak. Dia berkata, Yang Chen adalah jenius nomor satu dari klan Yang, sepupu Yang Ling Qing. Dia lahir pada tahun yang sama dengan Ling Qing. Garis keturunan mereka telah meninggalkan klan, dan kupikir Ling Qing adalah satu-satunya yang tersisa di generasi ini. Aku tidak menyangka akan ada yang lain. Yang Ding Tian sedikit memalsukan identitas Yang Ling Qing untuk menutupi fakta bahwa ia menelantarkan putranya. Jadi dia adalah sepupu Yang Ling Qing. Semua orang tiba-tiba menatap Long Chen, tercengang. Di klan Yang, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang tidak mengenal Yang Ling Qing. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang di klan Yang yang memiliki tubuh Iblis Taeyin. Meskipun tingkat kultifasi Long Chen sedikit lebih rendah dari Yang Ling Qing, identitas ini tidak akan membuat orang-orang memusuhi dia. Bagaimanapun, para murid sangat mengagumi Yang Ling Qing, termasuk Yang Song. Dalam hatinya, Yang Ling Qing hanyalah seorang Dewi. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ingin membunuh tadi adalah sepupu Sang Dewi. Di hati para tetua, identitas Long Chen juga mengejutkan. Namun, mereka dapat melihat bahwa Long Chen tidak memiliki sedikitpun konstitusi klan Yang. Ada garis keturunan lain yang jauh melampaui garis keturunan klan Yang. 1195. Long Chen tertawa dalam hatinya. Benar saja, kata-kata Yang Ding Tian semuanya omong kosong. Dia memaksa Long Chen untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh para murid klan Yang. Awalnya, kata-kata Long Chen sebelumnya tentang Long Chen telah membuat para murid tidak senang. Pada saat ini, dia menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tujuannya sangat jelas. Long Chen tidak punya niat untuk berbaur di sini. Setelah itu, Yang Ding Tian melanjutkan dengan pernyataan mengejutkan lainnya. Ia berkata, karena Yang Chen telah kembali ke klan Yang, ia sama sekali tidak memahami teknik rahasia klan Yang. Ia membutuhkan seorang tetua untuk membimbingnya. Selain itu, ia memiliki fisik yang kuat. Semua orang tahu bahwa saudaraku Yang Batian memiliki fisik terkuat di klan Yang, jadi aku memutuskan untuk menyerahkan Yang Chen kepada saudara Batian untuk bimbingan. Jelas, kalimat ini telah dibicarakan dengan Yang Batian. Pada saat ini, Yang Batian berkata sambil tersenyum, saya suka generasi muda yang tekun berlatih teknik pertarungan pemurnian tubuh. Mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar dapat menanggung kesulitan dan bekerja keras. Jika kalian mengikuti saya di masa depan, saya jamin kalian akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kerumunan itu gempar. Di antara para murid yang hadir, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk dibimbing oleh Yang Batian. Bagaimanapun, Yang Batian adalah salah satu raksasa dari klan Yang. Mereka semua memandang Long Chen dengan rasa iri dan cemburu. Long Chen awalnya adalah anggota Istana Kaisar Zen Wu. Sekarang dia baru saja tiba, dia sangat dihargai. Bagaimana mungkin mereka tidak cemburu setelah dia merampok barang-barang mereka. Huff, hanya karena identitas saudara perempuannya, dia dihargai oleh klan. Dibandingkan dengan Yang Lingqing, orang ini hanya berada di tingkat keempat alam bela diri ilahi. Dia benar-benar aib baginya. Jika aku punya saudara yang memalukan seperti itu, aku lebih baik tidak melihatnya, kata seorang gadis menawan dari klan Yang. Jangan terlalu banyak berpikir. Jika saatnya tiba, jika kultivasinya tidak dapat mengimbangi jejak leluhur langit, dia pasti akan diusir. Orang-orang hanya bisa hidup sendiri, terutama laki-laki. Orang-orang seperti dia yang mengandalkan saudara perempuannya untuk mencapai posisi tidak akan dihormati, kata Yang Zhong acuh tak acuh, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Kata-kata ini didengar oleh Long Chen. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Long Chen mencibir dalam hatinya. Tepat saat dia hendak berbicara, Namong Lai berbicara lebih dulu. Sosoknya mirip dengan Yang Batian, dan suaranya seperti lonceng besar. Saat ini, dia mengejek, lelucon macam apa yang dibuat kepala keluarga Yang. Kekuatan Yang Batian biasa-biasa saja. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengajar Tuan Muda kita. Kita hanya menemani Tuan Muda kita untuk menemui saudara perempuannya. Saya pikir kita harus melupakan tentang mengajarinya, Jangan sampai kita mempermalukan diri kita sendiri. Di alam Iblis Yin tertinggi, sebenarnya tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk mengajar Tuan Muda kita. Perkataan Namong Lai yang tak terkendali itu menimbulkan kegemparan besar. Pada saat ini, bukan hanya murid-murid muda yang tidak dapat berdiri, tetapi bahkan para negarawan senior juga berdiri dan melotot ke arah Namong Lai. Tentu saja, sebagian besar murid muda tidak tahu seberapa kuat Namong Lai. Namun, para tetua tahu tentang Namong Lai. Istana Kaisar Beladiri Sejati dan orang-orang Istana Dewa Beladiri memiliki status dan kekuatan yang tinggi, sebanding dengan keluarga Yang. Keluarga Yang memiliki dua leluhur surgawi alam kesengsaraan Nirvana yang secara pribadi mengambil tindakan untuk menempatkan mereka dalam tahanan rumah. Namun, di mata keluarga Yang, karena mereka berada dalam tahanan rumah, mereka seharusnya bertindak seperti tahanan. Keluarga Yang sombong dan angku, terutama setelah kehancuran keluarga Li. Bagaimana mereka bisa menahan kata-kata dingin seorang tahanan? Seketika itu juga para murid mulai mengumpat. Kata-kata Namong Lai sangat tidak enak didengar, tetapi kata-kata mereka bahkan lebih tidak enak didengar. Kesombongan mereka bertiga membuka mata para murid. Mereka benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan keluarga Yang, dan bahkan mengatakan bahwa tidak banyak orang di alam Iblis Yin tertinggi yang memenuhi syarat untuk mengajar Longchen. Cukup. Yang Batian adalah orang yang lugas. Di hadapan generasi muda, pihak lain tidak memberinya muka apapun. Itu seperti menamparkan wajahnya. Pada saat ini, dia meraum dan meninju. Tiba-tiba, seluruh istana Changli menjadi sunyi tak tertandingi. Bayangan hitam dari pukulan itu berubah menjadi Iblis yang menjerit, bergegas menuju ke arah Namong Lai. Kemanapun Iblis itu pergi, ruang itu benar-benar bergetar sedikit. Keterampilan yang tidak berarti. Namong Lai mencibir dan juga meninju. Matahari yang menyala-nyala dan tinju lawan bertabrakan di udara dan benar-benar menghilang. Namun, semua penonton merasakan jantung mereka bergetar. Kidan darah mereka melonjak dan mereka hampir memuntahkan setegup darah. Ini terutama terjadi pada murid-murid yang lebih lemah, gejala ini sangat jelas. Wajar saja jika seorang pendekar di alam bela diri ilahi tingkat ke-9 memiliki kekuatan seperti ini. Jika mereka benar-benar bertarung, hasilnya pasti akan sangat dahsyat. Pada saat yang sama ketika mereka terluka, ratusan pengikut keluarga yang tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi dan tiba-tiba saling bertukar pandang, wajah mereka menjadi pucat. Kekuatan Nangong Lai sebenarnya sebanding dengan leluhur surgawi keluarga cabang, Yang Batian. Ini berarti bahwa Han Yun Sing, yang berada di sebelahnya, juga harus serupa. Bagi para murid, orang-orang seperti Yang Batian dan Yang Motian adalah eksistensi mistis, dewa-dewa keluarga yang target pemujaan mereka. Pada saat ini, sebenarnya ada dua orang yang memiliki kekuatan seperti itu, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa kedua orang ini benar-benar memanggil Long Chen Tuan Muda. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yang Ding Tian menggunakan pertemuan keluarga untuk memperkenalkan Long Chen. Hanya bisa dikatakan bahwa separuh identitas Long Chen lainnya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menggemparkan. Semua orang tidak bisa menahan rasa cemburu. Bakat Long Chen jelas tidak kuat, dan dia hanya berada di tahap keempat alam bela diri ilahi, yang tidak terlalu menonjol, tetapi dia memiliki latar belakang yang lebih menakutkan daripada mereka. Mereka adalah keluarga Yang Yang Agung dan perkasa, dan mereka pikir mereka sudah berdiri di puncak benua pengorbanan naga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang memiliki status lebih tinggi dari mereka. Ketika para pahlawan sedang marah, Long Chen tiba-tiba berdiri. Semua orang langsung terdiam dan menatapnya dengan linglung. Mereka sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan pemuda aneh ini. Yang Batian sangat marah dan ingin bertarung dengan Nangong Lai, tetapi dia dihentikan oleh Yang Ding Tian. Pada saat ini, Yang Ding Tian sama sekali tidak panik, dan masih terlihat tenang. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Long Chen berkata dengan suara yang jelas, matanya menatap lurus ke arah para ahli dari keluarga Yang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Patriark, Anda mungkin salah paham. Saya tidak bermaksud untuk kembali ke keluarga Yang kali ini. Meskipun saya memiliki darah keluarga Yang, saya berbeda dari saudara perempuan saya. Istana Kaisar Beladiri Sejati adalah rumah saya, dan nama saya bukan Yang Chen. Semua orang, dengarkan, nama saya Long Chen. Meskipun kata-kata Long Chen tidak merendahkan ataupun mendominasi, namun hal itu malah membuat semua orang merasa semakin cemberut, yang membuat mereka merasa bahwa pemuda ini terlalu sombong. Bagaimanapun, Yang Ding Tian telah mengonfirmasi sesuatu, tetapi Long Chen berani membantahnya. Terlebih lagi, dia bahkan secara terbuka mengatakan bahwa namanya adalah Long Chen. Ini jelas merupakan tamparan di wajah Yang Ding Tian. Semua orang menatap Long Chen dengan mata penuh kebencian, terutama para murid muda itu. Mereka semua sangat tidak senang, dan mereka tidak sabar untuk menghajar Long Chen. Long Chen sama sekali mengabaikan tatapan mata itu. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa ekspresi Yang Ding Tian tidak berubah sama sekali. Ia melanjutkan, sepertinya semua orang tidak begitu senang dengan pertemuan klan hari ini. Jika kalian tidak menyukaiku, aku, Long Chen, akan pergi dulu. Aku tidak ingin memengaruhi suasana hati semua orang. Oh, benar juga. Long Chen menatap Yang Ding Tian dan berkata, aku harus menyusahkan Patriark untuk memberitahuku saat adikku keluar dari pengasingan. Aku di sini untuknya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Han Yun Sing tidak berekspresi, sementara Namong Lai penuh dengan senyuman, seperti seorang jenderal yang menang. Dia mengikuti Long Chen dengan bangga. Ketika mereka sampai di tengah aula, para murid keluarga Yang, yang sebagian besar berpusat di sekitar Yang Zhong, secara spontan berdiri di depan Long Chen. Wajah semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Mereka adalah murid-murid keluarga Yang yang bangga dan terhormat. Meskipun identitas Long Chen juga luar biasa, menamparkan wajah Patriark mereka sama saja dengan menamparkan wajah mereka sendiri. Long Chen, kau hanya sampah. Yang paling ku benci adalah orang-orang sepertimu yang menggunakan latar belakangmu untuk pamer. Seorang wanita cantik dari keluarga yang berkata dengan nada meremehkan. Benar sekali, jika kamu tidak memiliki aura pendukung, jika kamu tidak memiliki latar belakang apapun, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke Istana Changli milik keluarga yang untuk melontarkan omong kosong. Yang paling aku benci adalah cucu seperti ini yang tidak memiliki kemampuan nyata tetapi menggunakan pendukungnya untuk mengintimidasi orang lain. Sekelompok orang mulai menghinanya tanpa izin dari para tetua. Long Chen mengerti bahwa tujuan Yang Ding Tian telah tercapai. Niat awalnya adalah membuat semua orang di keluarga yang membenci Long Chen, sehingga para murid ini akan terus-menerus membuat masalah bagi Long Chen. Dia ingin melihat apakah Long Chen dapat bertahan sampai Yang Ling Qing keluar dari pengasingannya. Mengenai latar belakang misterius Long Chen, sejujurnya, dia benar-benar takut akan hal itu. Kalau tidak, dia pasti sudah membunuh bocah ini sejak lama. Sudah sangat baik bahwa Long Chen dapat menipu orang seperti ini sampai sejauh ini. Kalau begitu, biar aku tambahkan bahan bakar ke dalam api. Long Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, dia berhenti dan melihat sekeliling pada murid-murid keluarga Yang Yang menatapnya dengan jijik. Dari apa yang kau katakan, kau pikir aku, Long Chen, tidak cukup kuat. Long Chen melihat sekeliling dan mencibir. Aku lupa memberitahumu. Setengah bulan yang lalu, Gunung Iblis Sembilan Neterward dibuka untuk buah suci. Kau harus tahu bahwa buah suci akhirnya berakhir di tanganku. Kau tahu betul apa artinya itu. Tidak ada kultifator muda di bawah usia 100 tahun yang menjadi lawanku di Gunung Iblis Sembilan Neterward. Long Chen memandang semua orang dengan jijik. Dia terlalu sombong. Tentu saja, ini bukan dirinya yang asli, atau mungkin itu hanya dirinya dari beberapa tahun yang lalu. Dirinya yang sekarang sudah dewasa dan tertutup. Dia tidak akan begitu sombong lagi. Itu hanya akting. Apa? Kamu hanya menggertak. Maksudmu, orang terkuat dalam rentang usia 100 tahun di Gunung Iblis Sembilan Keheningan hanya berada di lapisan keempat alam bela diri dewa. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa Long Chen sedang bercanda. Dia mengatakan kebenaran, Yang Ding Tian tiba-tiba menambahkan. 1196. Tatapan semua orang tertuju pada Yang Zhong. Di antara mereka yang hadir, Yang Zhong adalah satu-satunya yang setara dengan Su Zhe dan Qin Shi. Saya datang dari jauh. Karena semua orang sangat senang hari ini, mari kita bertarung untuk memeriahkan suasana. Saya pikir saudara bernama Yang Zhong ini tidak buruk. Mengapa? Apakah Anda punya nyali untuk bersaing dengan saya, Long Chen? Biarkan saya melihat standar para pengikut klan Yang. Apakah mereka seburuk yang saya bayangkan? Karena pihak lain ingin melakukan ini, kata-kata Long Chen tidak akan memberi mereka muka. Setiap kalimat lebih tidak menyenangkan daripada Yang sebelumnya. Ketika para murid mendengar ini, mereka menjadi marah. Yang Zhong bahkan lebih marah. Sejak melihat Long Chen, dia ingin menghajar Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan datang mencarinya. Surga benar-benar membantunya. Yang Zhong segera berteriak, Jika kamu seorang pria, maka ikuti aku keluar aulah Istana Changli. Jika aku tidak menghajarmu hari ini, maka namaku bukan Yang Zhong. Perkataan Yang Zhong menggetarkan orang banyak. Dia baru saja mencapai level keempat alam bela diri ilahi. Dia bahkan belum melewati tiga kesengsaraan kecil. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk bersaing dengan murid-murid jenius kita? Saya pikir dia ada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sampah macam ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Hanya dengan menghajarnya dia akan ketahuan. Kakak Yang Zhong, aku juga akan menghajarnya. Aku sudah marah hanya dengan melihatnya. Untuk sesaat, Istana Changli gempar. Terlebih lagi, para tetua klan yang tidak menghentikan mereka. Bahkan, Yang Ding Tian ingin mencoba dan menebak identitas Long Chen dari tindakan Long Chen. Dia tidak melihat bagaimana Long Chen mengalahkan Kin Si dan Su Ze. Sekelompok orang keluar dari Istana Changli dengan megah. Yang Ding Tian dan yang lainnya saling pandang dan tersenyum penuh pengertian, seolah-olah rencana mereka telah berhasil. Anak ini benar-benar pandai menamparkan wajah orang. Kami bertiga tidak pernah dipermalukan seperti hari ini, kata Yang Ding Tian sambil tersenyum. Bajingan, kalau dia bukan dari Istana Kaisar Beladiri Sejati, aku pasti sudah menghajarnya. Ucap Yang Bat Tian dingin. Menurut kalian, apakah Yang Zhong punya peluang menang? Yang Motian, yang sedari tadi diam di samping, bertanya. Tentu saja, Yang Zhong adalah murid yang telah kuajar secara pribadi. Kultivasinya tidak buruk, dan dia diharapkan dapat menembus ke tingkat ke-9 alam beladiri ilahi di masa depan dan menjadi pilar keluargaku. Anak laki-laki bernama Long Chen, yang memiliki tubuh setan Yin Misterius, hanya berada di tingkat ke-4 alam beladiri ilahi, kata Yang Bat Tian. Tidak harus. Kita lihat saja nanti. Lagi pula, dia memang mengalahkan Su Ze dan Kin Si. Aku hanya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Dengan latar belakangnya, wajar saja jika dia punya cara untuk menyelamatkan nyawa, kata Yang Ding Tian dengan tenang. Sambil berbicara, mereka berjalan keluar dari aula Long Chen. Di bawah mereka, Long Chen dan Yang Zhong sudah saling berhadapan di tengah pengepungan para murid. Han Yun Xing dan Nangong Lai tidak jauh dari Long Chen. Tentu saja, mereka mengagumi Long Chen. Karena Long Chen telah menantang, tidak ada alasan baginya untuk kalah. Itu hanya tamparan lain di wajah Yang Ding Tian. Pada saat ini, Yang Ding Tian keluar, dan semua orang menatapnya. Pertarungan yang sebenarnya harus menunggu Yang Ding Tian dimulai. Yang Ding Tian tidak semarah yang diperkirakan semua orang. Dia tersenyum dan berkata, Ngomong-ngomong, kamu punya darah keluarga Yang di dalam dirimu, jadi kamu bisa dianggap sebagai anggota keluarga Yang. Ini adalah pertarungan antar murid keluarga Yang. Kalian berdua harus mengendalikan kekuatan kalian dengan baik, kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar ini. Long Chen sama sekali bukan murid keluarga Yang. Yang Ding Tian takut dengan latar belakang Long Chen. Jika dia tidak melawan Long Chen, para murid keluarga yang akan melawannya. Tentu saja, ini adalah tujuan Yang Ding Tian. Setelah mendengar perkataan Long Chen, Yang Zhong sudah lama dibutakan oleh kebencian. Saat ini, bisa dikatakan bahwa dia menanggung kemarahan banyak orang. Dia harus memukul Long Chen dengan keras agar semua orang merasa nyaman. Dengan harapan banyak orang di punggungnya, Yang Zhong tidak merasakan tekanan apapun. Sebaliknya, dia sudah terbakar amarah. Semua orang bubar, menyisakan cukup ruang bagi Long Chen dan Yang Zhong untuk bertarung. Asterisk Huf. Asap hitam mengepul dari tubuh Yang Zhong. Asap ini memadatkan bayangan benua pengorbanan naga di belakangnya. Sebagian besar kabur, dan tiga domen kaisar tampak hanya sebagian kecil saja. Ketika patung Dharma Duniawi muncul, kehendak dunia turun ke tubuh Yang Zhong, membuatnya tampak seperti raksasa di antara langit dan bumi. Beberapa seniman bela diri yang kultifasinya belum mencapai tingkat ketujuh alam bela diri ilahi merasakan tekanan yang tak tertandingi. Mereka mundur satu demi satu dan mengoperasikan asal ilahi mereka untuk melawan kekuatan kehendak yang mengerikan ini. Di mata mereka, Long Chen, yang menanggung beban kekuatan tekad ini, seharusnya terpana oleh kekuatan tekad ini, dan tidak perlu baginya untuk bertarung. Namun, yang mengejutkan mereka, Long Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi dia juga memiliki senyum santai di wajahnya. Auranya langsung berubah dari lemah menjadi menghina. Kehendak naga yang tak terkalahkan tidak jauh lebih lemah dari kekuatan Yang Zong yang menyatu dengan kehendak dunia. Tekanan dari jiwa bela diri dewa tidak berpengaruh pada Long Chen. Pada saat yang sama, Scarlet Blood Desolation yang tak tertandingi mendominasi muncul di tangan Long Chen. Tombak tajam itu diarahkan ke Yang Zong, dan sorot mata Long Chen penuh dengan penghinaan. Aku hanya butuh satu gerakan untuk menghabisimu. Segera setelah itu, Long Chen mengatakan sesuatu yang membuat semua orang merasa bahwa dia sangat sombong. Yang Zong meraung. Darahnya sekali lagi terbakar oleh kata-kata Long Chen. Melihat senjata Long Chen, Yang Ding Tian dan yang lainnya mengerutkan kening. Itu jelas merupakan senjata yang melampaui tingkat ilahi tingkat delapan. Apa status anak ini di Istana Kaisar? Dia mampu menggunakan senjata tingkat ini di usia yang begitu muda. Tiga penguasa keluarga yang sedikit terkejut pada saat ini. Pada saat ini, Yang Zong tidak tahan lagi, dan pertempuran akan segera dimulai. Formasi Iblis Langit dan Bumi, pencekikan tak terbatas. Dia melancarkan pukulan, yang ternyata adalah formasi hitam yang rumit, yang langsung melayang di atas Long Chen. Dalam sekejap, aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur turun dan berubah menjadi ular berbisa yang dingin, yang memadat dan melesat ke arah Long Chen. Kehendak Langit dan Bumi terkandung dalam serangan ini. Umumnya, seniman bela diri di bawah level ketujuh alam bela diri ilahi pasti akan dikalahkan oleh serangan seperti itu. Namun bagi Long Chen, itu hanyalah hal yang mudah. Menggunakan tingkat serangan ini untuk menghadapiku. Sambil terkeke, Long Chen menggerakkan kakinya dan dengan kecepatan yang setara dengan seorang seniman bela diri di alam bela diri ilahi tingkat delapan, dia langsung lolos dari formasi Iblis Langit dan Bumi milik lawannya. Untuk menghadapi Yang Zong, ia harus segera mengakhiri pertempuran, sehingga ia dapat menurunkan taraf murid-murid keluarga Yang. Long Chen sudah tidak sabar untuk melihat mata mereka yang sayu. Pada saat ini, Long Chen, yang baru saja lolos dari formasi Iblis Langit Bumi Yang Zong, mengangkat Scarlet Blood Desolation tinggi-tinggi ke udara. Ia baru saja mempelajari level ketiga Kitab Suci Sembilan Naga Sepanjang Malam, dan pada saat ini, ia menunjukkannya tanpa ragu-ragu. Naga Api Biru Misterius Bayangan Naga Biru, terbakar dengan api yang mengjulang tinggi, muncul di tubuh Long Chen. Naga Laut Biru Bersirah Es Bayangan Naga Biru yang diselimuti kabut es biru berputar bersama Naga Api Giyok Langit Misterius. Naga Angin Sembilan Surga Akhirnya, siluet Naga Hijau muncul di belakang Long Chen, diselimuti angin kencang tak berbentuk. Mustahil untuk melihatnya sama sekali. Scarlet Blood Desolation yang dipadatkan dengan kekuatan tiga Naga Suci tiba-tiba menebas ke bawah. Kekuatan Naga-Naga Suci berkumpul di tingkat ketiga Kitab Suci Sembilan Naga, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak, langsung melampaui batas yang dapat ditunjukkan oleh seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri suci. Selain itu, di tingkat ketiga Kitab Suci Sembilan Naga, ada hal baru lainnya, yaitu Kehendak Naga milik Long Chen. Kehendak Naga, dipadukan dengan Kitab Suci Sembilan Naga, menciptakan serangan ganda berupa kekuatan fisik dan kemauan, yang merupakan jurus terkuat yang pernah ditunjukkan Long Chen. Bagaimana ini mungkin? Dapat dikatakan bahwa Yang Song ketakutan. Jurus pertamanya adalah jurus membunuh, dan jurus itu sangat mengerikan. Ketika dia melihat tombak yang tak terelakkan dan serangan tiga Naga Suci yang datang ke arahnya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggunakan jurus terkuatnya juga. Namun, di bawah tahap ketiga Kitab Suci Sembilan Naga, meskipun jurusnya mirip dengan Suze dan yang lainnya, jurus itu langsung dihancurkan oleh Kitab Suci Sembilan Naga. Tidak, Yang Song menjerit kesakitan, tertegun. Pada saat terakhir, Long Chen membalikkan tombaknya, dan kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga berubah, langsung menghancurkan Ola yang seukuran salah satu dari tiga orang dari Aula Changli. Ola itu berubah menjadi asap dan debu, dan jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Pada saat ini, Scarlet Blood Desolation hanya berjarak 10 cm dari ujung hidung Yang Song. Long Chen mengambil Scarlet Blood Eternal Desolation. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu mengeksekusi tingkat ketiga secepat itu. Seiring kekuatannya meningkat, begitu pula kekuatan Nine Dragons Scripture. Meskipun itu hanya tingkat ketiga, ketika dieksekusi, bahkan Divine Skill tingkat 8 biasa tidak akan mampu menghalanginya. Dari awal hingga akhir pertempuran, hanya butuh waktu kurang dari 10 napas. Ketika Long Chen menyimpan pedang penghancur darah merah, semua orang masih menatap Yang Song yang tertegun dan pucat. Pikiran mereka menjadi kosong. Terima kasih telah membiarkanku menang, jenius dari klan Yang. Long Chen terkekeh dan melambaikan tangan pada Han Yun Sing dan Nangong Lai. Dalam waktu singkat, mereka bertiga menghilang dari pandangan orang banyak, kembali ke Taman Wisteria. Setelah mereka pergi, terjadi keributan di antara orang banyak. Ekspresi wajah setiap orang hanya bisa digambarkan sebagai bingung. Ini, sepertinya aku salah lihat tadi. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana Long Chen ini bisa begitu kuat? Awalnya, mereka ingin menghajar Long Chen untuk melampiaskan amarah mereka, tetapi Long Chen telah menggunakan metode tirani untuk mengalahkan Yang Song dalam sekejap, jadi mereka tidak berani melampiaskan amarah mereka. Untuk sesaat, semua orang merasa seolah-olah tersambar petir. Yang Song, yang berada di tengah kerumunan, jatuh terduduk dengan kedua tangannya tak berdaya. Kemudian, dia berlutut di tanah dengan ekspresi sedih. Saat ini, dia memang berada di ambang kematian. Yang Ding Tian dan dua orang lainnya menatap sosok Long Chen yang menghilang dengan mata muram. Keterampilan bertarung yang mengerikan seperti itu jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin lebih tinggi dari kelas delapan. Siapa sebenarnya ayah Long Chen ini? Pikiran Yang Ding Tian kacau. Dua orang di sampingnya juga terkejut dan menanyakan pertanyaan yang sama. Seribu seratus sembilan puluh tujuh. Yang Ding Tian menganggup, lalu berkata dengan suara yang jelas, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa dalam pertempuran, dan selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Meskipun klan yang kita adalah klan nomor satu di wilayah Iblis Yin Gelap, justru karena inilah semua orang tidak boleh mengendur. Di jalur kultivasi, orang yang tidak maju akan tertinggal. Semua orang telah melihat pelajaran hari ini, jadi semua orang harus bekerja lebih keras, dan biarkan aku, Yang Ding Tian, melihat hari ketika kalian semua dapat mengangkat kepala kalian tinggi-tinggi. Kata-kata ini menggugah hati para pahlawan. Benar saja, para pengikut keluarga yang hidup dengan sangat nyaman. Oleh karena itu, Yang Ding Tian memanfaatkan kesempatan ini untuk membangunkan mereka. Setiap orang harus menghapus rasa malu mereka sendiri. Jangan berharap klan akan melakukan apapun untukmu. Apakah kamu mengerti? Yang Ding Tian menambahkan. Dimengerti. Semua orang mendapatkan kembali semangat juang mereka dan bersemangat untuk mencoba. Dengan kata-kata Yang Ding Tian, orang-orang yang ingin menghapus penghinaan mereka pasti akan membuat hidup Long Chen sangat sulit di masa mendatang. Yang Zong yang biasanya dikelilingi orang, kini berlutut di tanah, tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Setelah Yang Ding Tian selesai berbicara, ia meminta masa untuk bubar. Ketiga penguasa kembali ke Istana Changli yang kosong dan mulai berdiskusi. Yang Bat Tian adalah orang pertama yang bertanya, kakak, ketiga orang ini sangat sombong. Meskipun anak bernama Long Chen itu jelas memiliki identitas yang luar biasa, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka terus bersikap sombong? Keluarga yang kita yang agung bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menahan mereka. Mata Yang Ding Tian tampak muram, aku harus mempertimbangkan lebih dari kalian. Perebutan posisi Raja Dunia akan segera dimulai. Jika anak itu tahu tentang Yang Lin Ching, dia tidak akan melepaskannya. Akan merepotkan jika anggota klannya tertarik. Jadi, kita hanya bisa membiarkannya menimbulkan masalah di sini. Yang Motian berkata dengan tidak senang, sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku hari ini. Yang Ding Tian berkata, sabarlah. Siapa yang menyuruhnya untuk memiliki dua ahli di alam bela diri ilahi tingkat sembilan sebagai bawahannya? Ketiganya tidak berdaya. Leluhur surgawi berhasil menyatu dengan fisik Iblis Yin Agung. Masalah ini terlalu penting bagi klan yang kita. Kita sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan. Sekarang klan Li sudah mati, tidak ada yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Untuk saat ini, kita harus bertahan semampu kita. Ketika leluhur surgawi menjadi kaisar dunia lagi, bahkan istana kaisar bela diri sejati tidak akan bisa menghentikannya. Ketiganya saling memandang dan membuat keputusan. Ding Tian. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga mereka. Leluhur Luan. Ketiganya buru-buru membungkuh hormat. Meskipun pihak lain tidak datang, suaranya dapat didengar oleh ketiganya. Identitasnya jelas. Mereka disebut leluhur Luan. Orang yang berbicara adalah salah satu dari dua pemuda Nirvana Tribulation dari keluarga Yang. Pemuda itu memang memiliki garis keturunan klan yang miliku. Namun, garis keturunannya telah dimangsa oleh garis keturunan lain. Hari ini, aku melihatnya menggunakan tombak. Menurut kesanku, tombak itu digunakan oleh istana kaisar bela diri naga. Selain itu, dari aura yang disembunyikannya, kupikir pemuda ini mungkin adalah ahli bela diri naga istana kaisar bela diri sejati. Prajurit naga. Yang Ding Tian dan dua orang lainnya tercengang. Mereka mengerti apa artinya menjadi seorang seniman bela diri naga. Jika Long Chen benar-benar seorang seniman bela diri naga, maka alasan mengapa ia memiliki status yang begitu tinggi di istana kekaisaran sudah jelas. Hanya seniman bela diri naga yang bisa menikmati perlakuan seperti itu. Istana kaisar roh pedang memiliki Wang Chen, yang merupakan kebanggaan istana kaisar roh pedang. Long Chen ini masih muda dan mungkin akan menjadi seseorang seperti Wang Chen di masa depan. Istana kaisar pasti akan memperlakukannya sebagai harta karun. Jadi, apapun yang terjadi, jangan memprovokasi dia. Biarkan dia menimbulkan masalah, kata leluhur Luan. Bagaimana jika dia mengganggu rencana leluhur surgawi? Yang Ding Tian bertanya. Dari percakapan mereka, yang disebut leluhur surgawi itu seharusnya adalah kaisar dunia dari klan yang yang baru saja meninggal. Heh, tidak peduli seberapa hebat potensinya, dia tetaplah seorang pemuda. Biarkan saja dia berbuat sesuka hatinya. Masalah apa yang bisa ditimbulkannya? Setelah leluhur surgawi berhasil, aku akan mengirim mereka kembali ke istana kaisar bela diri sejati. Kalian cukup tutup satu mata. Iya, leluhur Luan. Mereka bertiga menghela nafas lega. Seniman bela diri naga. Hampir setiap seniman bela diri naga adalah putra surga yang bangga. Meski itu hanya tebakan leluhur Luan, jika itu benar, Long Chen ini benar-benar tidak akan tersinggung kecuali leluhur surgawi menggunakan tubuh iblis yin agung untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Puncak klan yang adalah seorang kaisar dunia dan dua raja dunia. Long Chen dan yang lainnya tidak tahu bahwa ada percakapan seperti itu di Aula Changli. Saat ini, dia sudah kembali ke pengadilan Wisteria. Namong Lai meregangkan tubuh dan menatap Long Chen dengan penuh persetujuan. Hari ini benar-benar keren. Benar, memang seharusnya begitu. Hanya dengan begitu sekelompok cucu ini akan yakin. Ekspresi Han Yun Sing tidak tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jika aku tidak salah, adikmu yang lingcing hampir terkena dao penggabungan jiwa. Selain itu, identitas pihak lain sudah jelas. Dia adalah kaisar dunia klan yang yang terbunuh oleh kesengsaraan Nirvana. Yang disebut kesengsaraan Nirvana hanyalah rumor. Aku pikir dia meninggalkan tubuhnya terlebih dahulu dan kemudian menggunakan dao penggabungan jiwa untuk berhasil. Itu sebenarnya dia. Long Chen juga tidak tenang. Analisis Han Yun Sing benar. Yang dingtian sangat protektif terhadap yang lingcing dan bahkan menggunakan fisik jenius dalam keluarga sebagai tuan rumah. Hanya mantan kaisar dunia yang bisa membuat para petinggi klan yang meninggalkan yang lingcing. Dengan kata lain, jika leluhur tua kaisar dunia sekuat tubuh yang lingcing, ditambah dengan pemahaman seni bela dirinya yang mengerikan, alam iblis yin tertinggi mungkin akan melahirkan seorang ahli yang sebanding dengan penguasa dunia dalam beberapa ribu tahun. Dengan cara ini, akan lebih sulit untuk mengatasinya. Long Chen hanya bisa tinggal di sini dan menggertak murid-murid muda klan yang. Kenyataannya, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Ada pertanyaan yang sangat penting yang belum diketahuinya. Jadi dia bertanya, kalian berdua, apakah ada solusi untuk dao penggabungan jiwa untuk mengusir orang itu dari tubuh saudara perempuanku? Pertanyaan ini sulit dijawab oleh Han Yun Sing. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak tahu apapun tentang ini saat ini. Pada dasarnya, kami belum mendengar cara apapun untuk menyelamatkannya. Namun, jangan berkecil hati. Pasti ada solusinya. Ada banyak informasi di kerajaan ilahi saya. Saya akan memeriksanya beberapa hari ini untuk melihat apakah ada contoh yang berhasil. Namung Lei juga berkata, tingkat keberhasilan Solvusion Dao tidaklah tinggi. Bahkan jika berhasil, tidak ada yang dapat menyelamatkannya atau memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Jadi, seharusnya tidak ada metode yang telah beredar sejauh ini, tetapi biarkan Old Han mencarinya terlebih dahulu. Apakah itu merepotkan, Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak peduli apapun, adiknya adalah. Long Chen mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apapun, dia akan membuat klan yang membayar harganya. Memikirkan yang lincing, gadis yang ulet ini, tubuhnya hanya bisa menjadi miliknya. Jika orang lain mengambilnya, itu akan sangat tidak adil dan menyedihkan baginya. Long Chen pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pada saat ini, Han Yun-sing dan Namong Lai saling memandang. Han Yun-sing berkata, melihat situasi hari ini, cepat atau lambat kita harus bertarung dengan para ahli dari klan yang. Mungkin ayahmu meramalkan bahwa kita akan bertemu denganmu. Kau memberi kami sesuatu yang sangat ajaib. Ada apa? Mata Long Chen berbinar ketika mendengar berita itu. Karena mereka berada di klan yang, Han Yun-sing tidak mengeluarkan benda yang telah disebutkannya di depan umum. Sebaliknya, ia membiarkan Namong Lai dan Long Chen memasuki kerajaan ilahinya. Di kerajaan ilahi Han Yun-sing, langit dipenuhi dengan bintang-bintang yang terang dan hanya ada gubuk kayu yang tenang di tanah yang kosong. Pada saat ini, Hantu Long Chen, Namong Lai, dan Han Yun-sing sedang berdiri di gubuk kayu ini. Long Chen pernah kesini sebelumnya. Han Yun-sing berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa hal ini berada di luar akal sehat. Hal ini mendekati cara dewa. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah liontin giok berbentuk segitiga entah dari mana. Liontin giok itu berwarna merah darah dan terlihat sedikit aneh. Ada sebuah lubang kecil di setiap segitiga. Sambil menaruhnya di tangan Long Chen, Han Yun-sing berkata, ayahmu sangat hebat dan maha kuasa. Dia memberitahu kami bahwa ini disebut giok suci yang berputar dalam jiwa. Apa fungsinya? Long Chen dengan gembira membelai benda dingin itu. Meskipun itu adalah liontin giok yang dingin, bagi Long Chen, benda itu sangat hangat. Ini adalah sesuatu yang pernah dipegang ayahnya. Long Chen tidak tahu orang macam apa pria itu atau apa identitasnya. Namun, dia ingin tahu. Namun, Lai berkata dengan aneh, sebenarnya, kami juga belum mencobanya. Kami juga merasa ini luar biasa. Ayahmu berkata bahwa jika kamu mendapatkan giok suci revolving jiwa, selama kami berada dalam jarak 50 km darimu, kami akan datang ke sisimu selama kamu memanggil kami. Tentu saja, ini hanya fungsi kecil. Fungsi lain yang lebih ajaib adalah giok suci revolving jiwa dapat mentransfer kekuatanku dan hantua kepadamu. Sederhananya, kamu secara ajaib akan memiliki kekuatan dan domain gabungan dari hantua dan aku, serta keterampilan tempur yang kita kenal. Pada saat itu, kapasitas bertarungmu akan melampaui puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, dan kamu bahkan dapat bertarung melawan para pejuang alam kesengsaraan nirvana. Apa? Bagaimana itu mungkin? Jika Namong Lai tidak mengatakannya dengan nada tulus, Long Chen akan mengira dia sedang bercanda. Apa yang dia katakan terlalu luar biasa. Namong benar. Ketika kami mendengar ayahmu mengatakan itu, kami juga mengira dia bercanda. Lagipula, tidak ada harta ajaib yang dapat melakukan sesuatu yang menentang akal sehat. Namun, aku merasa ayahmu tidak akan berbohong kepada kami. Mengenai apakah itu benar atau tidak, kau dapat mencobanya. Lihat apakah kau dapat memanggil Namong dan aku ke sisimu, kata Han Yun Sing. Itu ide yang bagus. Bagaimanapun juga, jika Long Chen tidak mencobanya sendiri, akan sulit baginya untuk mempercayai bahwa hal ajaib seperti itu ada. Tubuh fisik, seni bela diri, roh ilahi, pemahaman, keterampilan tempur, dan sebagainya semuanya dapat digabungkan melalui Giyok Suci Revolving Jiwa ini. Betapa menakjubkannya itu. 1198 Baiklah. Long Chen mengangguk. Dia tidak tahu cara menggunakan Sol Revolving Sagijade. Pada saat ini, dia diam-diam membelai Leontin Giyok dingin itu. Apakah segitiga itu mewakili mereka bertiga? Pada akhirnya, mereka bertiga akan menyatu ke dalam tubuh Long Chen. Ini berarti bahwa barang Long Qinglan sebenarnya disiapkan untuk Long Chen. Saat dia membelai benda itu, suatu perasaan familiar muncul dalam hatinya. Tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di telapak tangannya, Long Chen buru-buru membuka telapak tangannya. Sol Revolving Sagijade benar-benar menyatu ke telapak tangannya, membentuk pola Giyok segitiga berwarna darah di atasnya. Pada saat ini, Giyok itu memancarkan cahaya magis merah. Dalam benak Long Chen, beberapa informasi samar muncul. Berdasarkan informasi ini, ia menggunakan spirit esensinya untuk merangsang Sol Revolving Sagijade. Tanpa diduga, sesuatu yang mistis terjadi. Ketika telapak tangannya menyala, lingkaran cahaya berwarna darah dari formasi susunan juga muncul di tubuh Namong Lai. Dengan sekejap, Namong Lai muncul di tangan kanan Long Chen. Mereka bertiga terkesiap. Benar-benar manjur. Sungguh benda ajaib. Aku sudah hidup ribuan tahun, tapi aku masih tidak mengerti mengapa benda seperti itu ada. Han Yun Sing menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Asalkan masih berfungsi. Jika benda ini digunakan dengan baik, benda ini bisa menjadi kartu truth terakhir kita. Ingatlah untuk tidak menggunakannya dalam keadaan normal. Namong Lai memperingatkan. Saya mengerti. Long Chen tampak tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat gembira. Selain Diok naga misterius dan esensi darah warisan naga spiritual darah kuno, Diok tetapa berputar jiwa seharusnya menjadi hadiah ketiga dari Long Qinglan. Long Chen membelai pola di telapak tangannya, merasa tersentuh. Seorang pria yang baik harus melakukan sesuatu. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tahu bahwa ketika aku benar-benar menjadi kuat, kau akan memberitahuku dari mana asalmu dan mengapa kau melakukan semua ini. Ini juga merupakan motivasi besar untuk kultifasi Long Chen. Han Yun Sing berkata, Mari kita kesampingkan masalah soul revolving sage jade untuk saat ini. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Apa? Long Chen menarik telapak tangannya dan bertanya. Han Yun Sing berkata, Kitab Suci Sembilan Naga milikmu memang merupakan keterampilan ilahi yang langka. Seiring dengan peningkatan levelmu, keterampilan itu akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, keterampilan itu akan melampaui keterampilan ilahi level 9. Namun, keterampilan tempur ini akan membuat orang lain curiga bahwa kamu adalah seorang prajurit naga. Untuk saat ini, keterampilan itu tidak terlalu bermanfaat bagimu. Di masa depan, lebih baik untuk mengurangi penggunaan Kitab Suci Sembilan Naga ini dan menganggapnya sebagai kartu truf. Namun, selain Kitab Sembilan Naga, keterampilan pertempuran lainnya. Saat Long Chen berbicara sampai di titik itu, Namong Lai tersenyum. Ia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Apakah kau takut kekurangan keterampilan pertempuran di sisi kami? Bahkan jika kau dapat mempelajari keterampilan dewa tingkat 9, kau tidak akan memiliki cukup energi ilahi untuk digunakan. Namun, kami memiliki cukup banyak keterampilan dewa tingkat 8 di sini. Sebelum datang ke sini, aku telah menyiapkan satu untukmu. Ketika kultifasimu mencapai ekstremitas seni bela diri, aku akan memberikannya kepadamu. Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Namong Lai telah mempersiapkannya untuknya. Itu jelas merupakan keterampilan tempur yang sangat cocok untuk Long Chen. Setelah beberapa saat, Namong Lai mengeluarkan selembar giok putih dan berkata, Pada dasarnya, semua keterampilan pertempuran istana Kaisar Beladiri ada di dalam selembar giok ini. Selama kamu memegangnya dan membenamkan pikiranmu ke dalamnya, kamu akan dapat melihat isi dari selembar giok ini. Namun, izinkan aku menjelaskan keterampilan pertempuran tingkat 8 ini kepadamu terlebih dahulu. Ini adalah kartu Truf Namong Lai. Dia telah mempelajarinya selama puluhan tahun. Dengan dia mengajarimu dan pemahamanmu, akan mudah bagimu untuk menguasainya, kata Han Yun Xing dengan santai. Ya, Long Chen mengangguk. Dia juga tahu bahwa dia memang kekurangan skill bertempur. Kecepatan dan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa keterampilan pertempurannya terlalu monoton. Tidak ada perubahan, hanya Kitab Suci Sembilan Naga. Pada saat ini, Namong Lai berkata dengan sungguh-sungguh, nama dari keterampilan ilahi tingkat 8 ini adalah Tombak Perang 24. Namanya terdengar agak monoton dan kuno, tetapi di wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati, itu sebenarnya sangat terkenal karena merupakan inti dari keterampilan pertempuran jarak dekat. 24 Tombak Perang Long Chen berpikir keras. Yang disebut dengan battle skill itu serupa dengan killing skill. Inilah yang menjadi kelebihan hantua. Aku, Namong, paling menyukai teknik pertarungan jarak dekat. Ini adalah jenis pertarungan yang paling seru dan paling gila. Dalam pertarungan jarak dekat, semakin kuat tubuh seseorang dan semakin ulet jiwanya, maka dialah yang akan menang. Tubuhmu juga kuat, dan Kitab Suci Sembilan Naga sudah menjadi puncak teknik pertarungan jarak jauh. Oleh karena itu, kamu tidak memiliki teknik bertarung yang gigih. Teknik pertarungan jarak dekat seperti ini sangat berisiko, tetapi juga yang paling menakutkan bagi musuh. Namong Xiao tersenyum dan berkata, itu benar, itu adalah Kitab Suci Sembilan Naga. Inti dari Tombak Perang 24 adalah kata, perang. Total ada 24 gerakan, satu demi satu hingga musuh terbunuh sepenuhnya. 24 gerakan itu seperti gelombang pasang, satu gelombang demi gelombang. Setiap gerakan dapat digunakan secara maksimal, dan setiap gerakan adalah serangan diam-diam yang sempurna. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin mengerikan kekuatan Tombak Perang 24 itu. Aku mengolah dao perang, dan Tombak Perang 24 ini akan membuatmu memahami arti sebenarnya dari pertempuran. Setelah mendengarkan penjelasan Nangong Lai dalam satu tarikan napas, Long Chen hampir memiliki ide dalam benaknya. Long Chen bertekad untuk mempelajari Tombak Perang 24. Memang, Tombak Perang 24 adalah keterampilan tempur yang sangat dibutuhkan Long Chen saat ini. Dengan kekuatan fisik dan kecepatannya yang mengerikan, jika dia menggunakannya dengan baik, dia mungkin dapat melampaui kekuatan Kitab Suci Sembilan Naga. Tombak Perang 24 ini diciptakan oleh seorang ahli bela diri puluhan ribu tahun yang lalu, seorang ahli Nirvana Tribulation, Ye Zanyai. Setiap gerakannya penuh dengan semangat juang, dan bahkan dapat menaklukkan musuh tanpa harus bertarung. Sejauh mana Anda dapat menggunakannya tergantung pada temperamen Anda. Long Chen mencatat semua yang dikatakannya. 24 jurus Tombak Perang lebih kuat dari yang sebelumnya. Yaitu pergelangan tangan patah, tenggorokan terpotong, aula tersapu, jantung tertusuk, pinggang terpotong, mayat terpotong-potong, badai, hujan, petir langit, dan seterusnya. Total ada 24 jurus. Pertama, tentu saja, Anda harus mulai dengan pergelangan tangan patah. Luangkan waktu untuk melihat konten sebelumnya, lalu saya akan menunjukkannya satu per satu. Long Chen menganggup, duduk bersila, dan mulai merenungkan isi Tombak Perang ke-24. Waktu berlalu dengan cepat. Pada waktu berikutnya, jelas bahwa yang lingcing tidak akan keluar secepat itu. Long Chen mengabdikan dirinya untuk berlatih Tombak Perang ke-24. Dengan bimbingan Namong Lai, Tombak Perang ke-24 bukanlah masalah. Namun, keterampilan bertarung yang benar-benar matang masih perlu diuji dalam pertempuran. Yang dibutuhkan Long Chen adalah pertempuran yang sebenarnya, bukan rekan tanding Namong Lai. Meskipun rekan tanding Namong Lai dapat membuatnya lebih terlatih, dia selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Harus dikatakan bahwa Namong Lai memilih Tombak Perang ke-24 untuk Long Chen karena benda ini terlalu cocok untuknya. Keterampilan ilahi tingkat 8 memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kecepatan dan kekuatan fisik. Itu membutuhkan kekuatan ledakan yang sangat besar, dan kekuatan ledakan tubuh fisik lebih cepat daripada esensi ilahi. Dan kondisi ini tepat untuk Long Chen. Setiap keterampilan pertempuran memiliki kehendak yang menjadi miliknya. Misalnya, kehendak pertempuran dari Tombak Perang ke-24. Kehendak itu tidak kenal ampun dan tidak akan berhenti sampai berhasil membunuh lawannya. Kehendak Long Chen sangat cocok dengan kehendak pertempuran ini. Di Taman Wisteria, Long Chen memejamkan matanya, dan 24 Tombak Perang ditampilkan di tangannya satu per satu. Menusuk hati. Tombak badai. Setiap gerakan, setiap gerakan, merupakan gerakan mematikan. Tampaknya sederhana, tetapi di dalam jurus pembunuh itu terdapat jurus pembunuh yang tersembunyi, dan jurus itu saling berkaitan erat hingga akhirnya membunuh lawan. Han Yunxing dan Nangong Lai berdiri di samping dan menyaksikan Long Chen memamerkannya. Mereka terus mengangguk. Karena mereka berada di kota Sunmun, Long Chen tidak menggunakan banyak kekuatan untuk memamerkannya. Namun dengan adanya kemauan itu, ketika dia benar-benar memamerkannya, itu dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Untuk benar-benar menjadikan Tombak Perang 24 ini sebagai keterampilan tempurnya sendiri, ia masih memerlukan waktu latihan. Baru setelah itu ia dapat dianggap telah mencapai pencapaian agung, kata Han Yunxing. Nangong Lai juga berkata, Ya, Dao sejatinya adalah Dao pembantaian. Dao ini lebih kejam dan dingin. Saya yakin jika Tombak Perang 24 ditampilkan menggunakan Dao miliknya, penampilannya akan lebih seru. Keduanya sangat terkesan dengan bakat Long Chen. Sekarang, dapat dikatakan bahwa di seluruh tiga wilayah, dan sembilan alam, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Long Chen dalam hal bakat dan fisik, kecuali Wang Chen, yang juga seorang prajurit naga, atau Ling Qi. Entah mengapa, kultivasi Ling Qi meningkat pesat. Setelah sekitar sepuluh hari atau lebih, Long Chen berhenti berkultivasi. Rekan tanding tidak bisa memberikanmu perasaan bahwa mereka benar-benar akan membunuhmu. Jika kamu ingin menguasai teknik pertarungan ini, kamu harus bertarung dengan mereka secara nyata. Kita sudah menjaga kerahasiaan selama sepuluh hari ini. Sudah waktunya bagi kita untuk keluar dan mencari masalah, kata Nangong Lai sambil tersenyum. Sementara Long Chen dan yang lainnya sedang memikirkan hal ini, sepasang anak muda kembali ke keluarga Yang. Yang Zhong, yang telah lama menunggu, segera menemukan mereka. Melihat pria yang tampak mirip dengannya, Yang Zhong segera menceritakan semua yang telah terjadi selama ini. Kakak, Kakak Ipar, kalian tidak bisa membayangkan betapa sombongnya anak ini. Dia bahkan tidak menunjukkan muka kepada pemimpin keluarga. Selama ini, kita telah diam-diam merencanakan cara untuk memberi anak ini pelajaran. Sayangnya, dia memiliki dua orang ahli di sisinya. Meskipun mereka ahli, mereka hanyalah tawanan keluarga Yang. Tatapan mata pria itu setajam pedang. Ia menatap istrinya yang seksi dan menawan di sebelahnya dan berkata, ternyata ada orang seperti itu. Meskipun ia adalah saudara Lingking, ia tidak mungkin bersikap sombong di keluarga Yang. Jika kita tidak memberinya pelajaran, kemana perginya wajah para pengikut keluarga Yang. Wanita di sebelahnya memutar matanya dan berkata, Suamiku, aku punya cara untuk membuatmu mendapat masalah besar. Membuatnya menjadi tikus jalanan dan semua orang akan mengutuknya. Membuatnya tidak bisa tinggal di keluarga Yang, dan bahkan membuatnya mati. Melihat istrinya yang menggoda, lelaki itu sangat puas dan berkata, Cepat katakan apa yang ingin kamu lakukan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja sama denganmu. Wanita itu tersenyum manis dan berkata, Tolong dengarkan aku. 1199 Karena dia benar-benar tenggelam dalam latihan dan membiasakan diri dengan tombak Perang 24, Long Chen pada dasarnya tidak keluar selama waktu ini. Dengan bimbingan Nangong Lai, ia secara alami meningkat pesat. Yang kurang darinya sekarang adalah kemampuannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Hanya dengan kemampuannya dalam pertarungan yang sebenarnya dengan lawan berkali-kali, ia dapat benar-benar mengembangkan keterampilan bertarung yang menjadi miliknya dan menunjukkan kekuatan tempur yang lebih mengerikan. Begitu ia mencapai alam bela diri ekstrim, ia akan mulai membentuk gaya bertarungnya sendiri. Saat ini, Long Chen sangat terkenal di keluarga Yang. Di satu sisi, itu karena statusnya yang tinggi dan dua bawahannya yang luar biasa kuat. Di sisi lain, meskipun dia masih muda, kekuatan tempurnya luar biasa. Di antara generasi muda, selain Yang Lincing, murid terkuat, Yang Zhong, telah kalah dari Long Chen tanpa ketegangan apapun. Terlebih lagi, kesombongan Long Chen telah memancing kemarahan para murid keluarga Yang. Long Chen tahu betul hal ini. Setiap hari, ketika dia berlatih di Taman Wisteria, akan ada banyak murid keluarga Yang yang diam-diam mengamati gerakan Long Chen. Wajah semua orang dipenuhi dengan keinginan, seolah-olah mereka tidak sabar untuk segera masuk dan membunuh Long Chen di tempat. Tentu saja, karena keberadaan Wayne Edik dan Marsial Edik, mereka tidak berani mengalahkan Long Chen dan menghapus rasa malu para pengikut keluarga Yang telah menjadi sesuatu yang ingin dilakukan oleh setiap pengikut keluarga Yang. Mereka lahir dalam keluarga yang mereka banggakan, dan mereka tidak bisa membiarkan orang lain menindas mereka. Secara kebetulan, ketika ia berlatih Tombak Perang 24 hingga tahap akhir, Long Chen membutuhkan pertarungan yang sebenarnya, pertarungan yang membuat lawannya bertarung dengan sekuat tenaga. Ketika ia bertarung dengan Namong Lai, ia sangat mengenal Tombak Perang 24, dan ia tahu jurus apa yang digunakan Long Chen. Oleh karena itu, di Namong Lai, Long Chen untuk sementara tidak dapat menemukan semangat Yang Riang dan berani untuk menggunakan Tombak Perang 24. Akhirnya, pada hari ini, Yang Zhong datang menemuinya. Pecundang, kau di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri lagi. Long Chen menyingkirkan Tombak di tangannya dan tersenyum pada Yang Zhong, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Pada saat ini, dia sedang berlatih Tombak Perang 24 di halaman Taman Wisteria. Yang Zhong sangat marah, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan berkata, Kakakku ingin bertemu denganmu. Jangan khawatir, dia hanya ingin berdiskusi tentang seni bela diri denganmu. Beranikah kau pergi? Sambil berbicara, dia menatap Long Chen dengan pandangan provokatif. Aku tamu. Jika dia ingin bertemu denganku, suruh saja dia datang ke sini. Long Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Yang Zhong berubah jelek saat dia memandang Long Chen dengan jijik dan berkata, Kupikir kau punya banyak keberanian, tetapi ternyata kau hanya seorang pengecut. Orang yang ingin dikalahkan oleh murid-murid keluarga Yangku sebenarnya adalah seorang pengecut, betapa konyolnya ini. Setelah berkata demikian, dia benar-benar berbalik dan pergi. Tunggu. Long Chen menghentikannya. Ketika Yang Zhong berbalik, Long Chen tersenyum cerah dan berkata, Siapa bilang aku pengecut? Kakakmu, kan? Jika kamu, Yang Zhong, seperti ini, sepertinya kakakmu biasa saja. Karena dia ingin bertemu denganku dan bertingkah seperti orang penting di hadapanku, maka aku akan membiarkan dia bertemu denganku. Anak ini akhirnya terpancing. Yang Zhong senang dan merasa bangga dengan kepintarannya. Long Chen tidak perlu khawatir. Dengan Soul Revolving Secret Jade, dia bisa memanggil Namong Lai dan Han Yun Sing ke sisinya saat ada bahaya nyata. Dengan cara ini, dia mengikuti Yang Zhong dan berputar mengelilingi keluarga Yang yang besar. Dengan teknik mata jiwa, dia bisa melihat pergerakan orang-orang dalam jarak 2 hingga 3 mil. Banyak pengikut keluarga Yang mengikutinya. Kali ini, trik apa yang ingin digunakan Yang Zhong untuk menghadapiku? Long Chen sangat penasaran. Mengikutinya berputar-putar, Yang Kai segera memasuki salah satu halaman. Daerah ini seharusnya menjadi tempat tinggal para kultifator generasi muda keluarga Yang, dan untuk dapat memiliki halaman yang independen seperti itu, jelas bahwa status mereka di keluarga yang tidaklah rendah. Sejak Long Chen masuk, banyak orang mengintipnya. Yang Zhong membawa Long Chen ke Aula yang megah. Aula itu kosong. Ia secara acak menemukan tempat bagi Long Chen untuk duduk dan berkata, Duduklah di sini, aku akan memberitahu kakak laki-lakiku. Ia akan datang sebentar lagi. Setelah berkata demikian, dia benar-benar meninggalkan Long Chen di sini dan berlalu dengan angkuh. Setelah menunggunya pergi, mulut Long Chen menunjukkan sedikit senyum sinis. Aku ingin melihat trik apa yang akan digunakannya untuk menghadapiku. Yang paling jago dari Long Chen adalah mengalahkan orang lain di permainannya sendiri. Kurang dari sepuluh napas setelah Yang Zhong pergi, dalam jangkauan teknik murid jiwa Long Chen, seorang wanita masuk dari pintu belakang Aula dan bertemu dengan Long Chen. Long Chen mendonga dan melihat seorang wanita mungil namun menggoda. Dadanya mengjulang tinggi, pinggangnya sangat ramping, dan bokongnya besar dan kencang. Sepasang matanya yang berair menatap Long Chen, dan lidahnya yang merah muda menjilati bibirnya dengan lembut, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar. Wanita seperti itu benar-benar penggoda. Mungkin hanya dengan meliriknya saja sudah cukup untuk membangkitkan reaksi pria normal. Khususnya, saat ini, dia mengenakan pakaian yang terbuka. Tubuhnya tampak hanya ditutupi oleh selapis kain kasa hitam. Kulitnya yang merah muda terekspos di balik kain kasa hitam itu, terutama garis dadanya, yang hampir terekspos di depan mata Long Chen. Itu hanya bisa digambarkan sebagai lembut dan lesat. Sepasang kaki yang indah dan bulat, tidak tertutupi oleh pakaian apapun, bergoyang di depan Long Chen, memancarkan godaan yang mencengangkan. Wanita seperti itu menatap Long Chen dengan tatapan menggoda, menggoyangkan tubuhnya yang seperti iblis saat dia berjalan pelan di depan Long Chen. Tiba-tiba, aroma lembut seorang wanita muda yang sudah menikah menyerbu hidungnya. Wanita ini jelas bukan gadis muda, tetapi dia memiliki bau yang tak terbayangkan. Tentu saja, hal ini sama sekali tidak memengaruhi Long Chen. Dia merenungkan apa jebakan wanita ini. Sekarang setelah dia melihatnya, dia tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah kecantikan. Kau Yang Chen, kan? Aku pernah mendengar tentangmu, seorang tokoh hebat dari Istana Kaisar Beladiri sejati dengan kekuatan luar biasa. Kau juga kakak dari murid jenius klan Yangku, Yang Lingqing. Wanita itu menjelati bibirnya dan bergoyang di depan Long Chen, bergoyang dengan anggun. Dia benar-benar memperlihatkan lekuk tubuh dan kelembutan seorang wanita di hadapan Long Chen. Long Chen tertawa dan mendorongnya pelan. Dia sudah merasakan ada banyak orang di sekitar aula, menunggu Long Chen jatuh ke dalam perangkap. Apakah itu tujuanmu? Pertama, kau akan merayuku, dan kemudian saat aku tergoda, aku akan mendekatimu. Kemudian, orang-orang di luar akan menyerbu masuk dan menggunakan aku sebagai alasan untuk memberiku pelajaran di aula besar ini, sehingga aku tidak akan bisa mengatakan apapun. Mendengar perkataan Long Chen, wanita itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia bereaksi. Dia, yang masih merayu Long Chen, mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya. Rasa dingin menjalar ke pipinya, menggantikan ekspresi menggoda dan lembutnya sebelumnya. Dia tidak menyangka Long Chen begitu pintar. Pada saat ini, dia berkata dengan dingin, Memangnya kenapa kalau kamu tahu? Kamu masih saja terjebak. Setelah berkata demikian, dia benar-benar menanggalkan pakaiannya dan bersiap berteriak. Bahkan jika Long Chen tidak menyentuhnya, dia dapat menciptakan ilusi bahwa Long Chen telah melanggarnya. Pada saat ini, dengan kecepatan kilat, Long Chen langsung menarik sosoknya yang menakjubkan ke dalam pelukannya, merentangkan cakar lusannya, dan mencubit puncak bioknya yang tegak sebelum dia sempat bereaksi. Itu lembut dan sangat elastis. Dia meremasnya kuat-kuat, menyebabkan wajah cantiknya memucat kesakitan. Tubuhmu tidak buruk. Kau ingin aku menderita dalam diam. Bermimpilah. Apapun yang terjadi, aku harus memanfaatkanmu. Long Chen tertawa terbahak-bahak, tangannya langsung meraih ke dalam pakaian wanita itu. Kekuatan yang mendominasi membuat wanita yang hendak melawan tersipu dan mengerang tanpa henti. Biarkan aku pergi. Wanita itu akhirnya takut pada Long Chen. Melihat bahwa semuanya berada di bawah kendali Long Chen, dia tiba-tiba merasa bahwa ada kemungkinan kegagalan hari ini. Pada saat ini, sekelompok orang di luar bergegas masuk. Sekilas, mereka melihat tangan Long Chen bergerak santai di dada wanita itu. Dalam sekejap, mata pemimpin itu memerah. Dia telah meminta istrinya untuk merayu Long Chen, tetapi paling-paling, itu hanya rayuan palsu. Siapa yang mengira bahwa Long Chen benar-benar akan bergerak padanya? Tempat yang awalnya miliknya kini berada di tangan pria lain. Bahkan istrinya pun lemah dan tidak bisa melawan. Sang pemimpin, yang juga saudara laki-laki yang zong, tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong. Long Chen tidak tertarik pada wanita ini. Dia hanya ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Pada saat ini, dia mendorong wanita dalam pelukannya dan dengan kasar memukul pantatnya yang kencang. Dengan suara, pa, semua orang mendengar suara tidak senono itu. Wanita itu menjerit kesakitan dan jatuh kepelukan pemimpin itu. Pada saat ini, Long Chen sudah berdiri. Aura seluruh tubuhnya berubah dari aura yang tidak senonoh seperti beberapa saat yang lalu menjadi aura yang dingin dan membunuh. Kamu, pemimpin itu awalnya bingung. Keadaan memang sedikit berbeda dari yang dibayangkannya, tetapi hasilnya tetap sama. Yaitu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Long Chen telah menganiaya istrinya. Yang Chen yang baik, aku, Yang Tong, mengira kau seorang pria, jadi aku mengundangmu ke sini untuk bertukar ilmu bela diri. Aku tidak menyangka kau akan menjadi penjahat yang begitu celaka. Saat aku pergi, kau bahkan menganiaya istriku. Sungguh orang mesum yang kejam dan tidak bermoral, aku, Yang Tong, akan menghabisi nyawamu hari ini. Begitu Yang Tong berbicara, yang lain pun mengikuti apa yang telah mereka hafal dan menghinanya, ya, aku melihatnya sebagai seorang pria terhormat, tetapi aku tidak menyangka dia begitu gila. Ternyata dia seorang cabul yang berani menyentuh adik ipar kita. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kamu, Yang Chen, memiliki latar belakang yang kuat. Tidak peduli seberapa sombongnya kamu, kami akan menoleransi kamu. Namun, hari ini, kamu benar-benar berani menyentuh seorang wanita dari keluarga yang kami. Jika kami tidak muncul tepat waktu, itu akan menjadi tragedi. Wanita dari keluarga yang kami akan dinodai olehmu. Saudara-saudara, kita tidak boleh membiarkan orang mesum ini pergi. Untuk sementara waktu, kutukan itu sangat dahsyat. 1.200 Pria bernama Yang Tong ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kultivasinya sama dengan adiknya, hanya saja di level 7 alam bela diri ilahi. Namun, meskipun mereka berada di alam yang sama, tetap saja ada perbedaan kekuatan. Saat ini, di antara orang-orang yang hadir, yang terkuat adalah Yang Tong, begitu pula Yang Zong, yang memimpin jalan bagi Long Chen. Alasan mengapa Long Chen mampu menekan Yang Zong dengan begitu cepat terutama karena lapisan ketiga kitab suci sembilan naga terlalu kuat, tetapi pada saat yang sama, itu juga menghabiskan banyak energi. Pada dasarnya, setelah menggunakan satu gerakan, Long Chen tidak dapat terus menggunakannya lagi, jadi dia perlu segera mengasah tombak perang 24. Kekuatan tempur yang langgeng dan kuat adalah jalan seorang raja. Untuk saat ini, cukup menggunakan kitab sembilan naga sebagai jurus pembunuh. Kata-kata menghina Long Chen sebelumnya membuat Yang Tong dan yang lainnya semakin marah. Mereka awalnya berencana untuk membuat pertunjukan, dan kemudian kedua bersaudara itu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengepung Long Chen dan memberinya pelajaran. Namun sekarang, situasinya sedikit berbeda, karena Long Chen telah mengetahui rencana mereka dan benar-benar pergi untuk menganiaya istri Yang Tong. Pada saat ini, wanita dalam pelukan Long Chen berlari ke sisi Yang Tong, menangis, wajahnya berubah, dia berteriak, Yang Tong, dia menyentuhku, dan bahkan berbicara omong kosong, menghancurkan reputasiku. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, maka kamu bukan seorang pria. Yang Tong tiba-tiba merasa seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Dia melindungi istrinya di belakangnya, bertukar pandang dengan Yang Zhong, lalu mendekati Long Chen. Tekanan yang terbentuk akibat pengepungan mereka mirip dengan saat Suze dan Qin Shi bergandengan tangan untuk menghadapi Long Chen. Tidak diragukan lagi, hal itu memberi Long Chen tekanan yang sangat besar. Namun, Long Chen saat ini berbeda dari sebelumnya, karena ia tidak hanya mengolah lapisan ketiga kitab suci sembilan naga, ia juga mengolah tombak perang 24. Kesempatan yang Long Chen nantikan untuk mengasah tombak perang 24 akhirnya tiba. Dia jelas tahu bahwa ini adalah jebakan lawan, tetapi dia tetap saja tertipu. Itu semata-mata karena dia ingin menggunakan pertempuran sungguhan untuk mengasah tombak perang 24. Ketika Yang Tong dan Long Chen mengepung Xiao Chen, yang lainnya berhamburan dan menyaksikan dengan gugup. Pada saat ini, Scarlet Blood Eternal Desolation berwarna merah muncul di tangan Long Chen. Meskipun itu adalah tombak, Long Chen tidak mengubahnya menjadi tombak. Ini karena ia merasa lebih cocok menggunakan 24 tombak perang atau tombak panjang. Pada saat yang sama, berkat tombak panjang, Long Chen mampu menguasai kemampuannya sendiri dari 24 tombak perang. Merobek. Scarlet Blood Heavenly Desolation membelah udara dan muncul di hadapan mereka berdua. Ketiganya saling berpandangan dengan dingin dan langsung melancarkan aksinya. Kaka, arai penjara iblis-iblis bawaan. Ketika mereka pertama kali menyerang, Yang Zhong menatap Yang Tong dengan penuh arti. Mereka sudah menebak bagaimana cara menghadapi Long Chen, jadi mereka segera menggunakan jurus pamungkas mereka. Di hadapan teknik serangan gabungan dua orang klan Yang, formasi penjara iblis, kekuatan tempur Yang Chen pasti akan sangat berkurang. Di bawah kendali formasi penjara iblis, kedua bersaudara itu benar-benar pintar untuk mengetahui cara menghadapi anak ini. Formasi penjara iblis yang terkenal milik klan Yang kita bahkan lebih kuat dari domain biasa. Samar-samar, Long Chen bisa mendengar pembicaraan para murid. Dia tidak punya pilihan selain waspada terhadap teknik serangan gabungan dua orang ini. Benar saja, kedua murid klan Yang ini tidak mudah dihadapi. Mampu berkultivasi hingga tingkat ini berarti mereka bukan orang lemah. Terakhir kali Yang Zhong kalah dari Long Chen, itu murni karena letusan tiba-tiba Long Chen pada level ketiga Kitab Suci Sembilan Naga terlalu kuat, dan Yang Zhong masih meremehkan Long Chen. Satu di kiri dan satu di kanan, keduanya dengan cepat mengepung Long Chen. Dengan melepaskan tangan mereka, formasi hijau tua benar-benar muncul di tengah pengepungan. Formasi ini memiliki arus udara hitam seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali keduanya, arus udara hitam seperti ular itu berputar dan berputar. Sebanyak ribuan dari mereka bergegas keluar dari formasi dan bergoyang di langit. Formasi penjara iblis, ikat. Mata Yang Tong dan Yang Zhong tampak dingin saat mereka membuat gerakan tangan yang sama. Setelah beberapa kali perubahan, mereka mengendalikan keluaran energi ilahi. Formasi penjara iblis benar-benar mengecilkan pengepungan, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergerak ke arah Long Chen untuk mengikatnya. Banyak orang secara langsung terikat oleh formasi penjara iblis ini, yang secara langsung menyebabkan mereka kehilangan kekuatan tempur mereka. Kecepatan ini, Long Chen tersenyum dalam hatinya. Ujung kakinya menghentak keras, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, berubah menjadi kilat emas. Meskipun tanaman merambat itu menjulur ke arahnya, mereka tetap tidak dapat berlari lebih cepat dari kecepatannya, memungkinkannya untuk melarikan diri dari jangkauan formasi penjara iblis. Dalam menghadapi kecepatan absolut, meskipun serangan pengikatan semacam ini akan menyebabkan efek yang mengerikan, namun akan sia-sia jika tidak dapat menangkap target. Sangat cepat. Yang Zhong dan Yang Tong terkejut, tetapi mereka tidak panik. Mereka langsung menyingkirkan formasi penjara iblis, dan bergerak menuju Long Chen, satu di kiri dan satu di kanan. Jari pedang yin gelap. Keduanya bersatu, dan langsung menyerbu ke depan Long Chen, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ujung jari mereka, dan itu kedap air, menutup semua kemungkinan jalan keluar bagi Long Chen. Dalam keadaan seperti itu, Long Chen hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Tentu saja ini juga yang dinantikannya. Dia telah merenungkan 24 tombak perang berkali-kali, dan pada saat ini, dia akhirnya mengacungkannya di tangannya. Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah berubah. Dari seekor domba yang menghindar, dia langsung berubah menjadi serigala liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak perang itu penuh dengan keganasan dan niat bertempur. Gaya memotong tenggorokan. Ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, momentum Long Chen yang tak tergoyahkan langsung menghancurkan situasi kedua kekuatan yang bersatu itu. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus bertarung dengan mereka berdua, dialah yang akan menderita pada akhirnya. Oleh karena itu, Long Chen pertama-tama menargetkan satu orang, dan itu adalah Yang Zhong, yang telah dia kalahkan sebelumnya. Saya pikir dia masih memiliki bayangan di hatinya. Jurus pemotong tenggorokan itu menyapu leher Yang Zhong, hampir membelahnya menjadi dua. Yang Zhong terkejut dan cepat-cepat mundur. Jari pedang yin gelap di tangannya masih digunakan, berusaha menghindari Long Chen. Namun, itu sia-sia. Long Chen tampaknya sama sekali mengabaikan serangannya, dan juga mengabaikan serangan Yang Tong. Dia terus maju dengan tekad yang kuat. Pertanyaan tentang hidup dan mati tidak lagi menjadi pertimbangan. Ketika pertempuran sesungguhnya dimulai, Long Chen benar-benar tenggelam dalam makna sejati dari tombak perang 24. Tidak ada kekalahan, yang ada hanya kemenangan. Di bawah serangan gila Long Chen, Yang Zhong mundur selangkah demi selangkah. Jari pedang yin gelap ditangani oleh Long Chen, dan Yang Tong, yang berada di belakangnya, tidak dapat mengimbangi kecepatan Long Chen. Gaya pemotongan pergelangan tangan Gaya menusuk jantung Gaya memotong pinggang 24 serangan tombak perang itu terus-menerus, dan setiap serangan dapat terhubung dengan serangan berikutnya, menciptakan siklus yang tak berujung. Pada saat ini, Long Chen melepaskan satu serangan demi satu. Itu semua adalah serangan jarak dekat, dan sangat ganas. Yang Zhong tidak mahir dalam pertarungan jarak dekat, jadi untuk waktu yang singkat, dia dalam kondisi yang menyedihkan. Hukum Bumi Dalam kepanikan, dia hanya bisa menggunakan hukum Bumi untuk memblokir Long Chen. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa hukum Bumi tidak berguna melawan Long Chen? Kaka laki-laki Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memanggil Yang Tong, memintanya untuk membantu. Pada saat ini, Yang Tong sudah berada di belakang Long Chen. Mencari kematian Melihat Long Chen tidak bertahan melawannya, Yang Tong dengan bersemangat bergegas maju. Ratusan jari pedang yin hitam diarahkan ke punggung Long Chen. Jika dia terkena, Long Chen akan berubah menjadi sarang tawon. Pada saat terakhir, Long Chen berbalik dan menusupkan tombak di tangannya pada sudut melengkung ke arah Yang Tong. Pada saat yang sama, ia menghindari jari pedang yin gelap yang tak terhitung jumlahnya. Target sebenarnya adalah Yang Tong saat ini. Serangan balik itu sangat cepat. Dalam situasi pertarungan jarak dekat seperti ini, serangan itu melesat melewati lengan Yang Tong dalam sekejap, memotong salah satu lengannya. Ketika semua orang melihat darah berceceran di udara, mereka tercengang. Kaka, wajah Yang Song memucat. Awalnya dia ingin Yang Tong membantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Dalam pertarungan jarak dekat, perubahan yang tak terhitung jumlahnya dapat terjadi dalam sekejap. Bagi Long Chen, ini masuk akal. Setelah memotong salah satu lengan Yang Tong, Long Chen tidak ragu-ragu dan langsung menyerang Yang Tong yang masih linglung. Gaya Badai Gaya Guntur Langit Gaya Mandi Setelah tiga gerakan berturut-turut, dibawah semangat juang Long Chen yang melonjak, Yang Tong mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, tombak Long Chen langsung menusuk perut bagian bawahnya. Seketika, darah menyembur keluar. Long Chen menarik tangannya kembali dan Yang Tong menjerit dan jatuh ke tanah. Sepotong perutnya telah terkoyak oleh tombak itu. Untungnya, mereka berdua memiliki tubuh emas tertinggi, sehingga mereka bisa pulih. Namun, dengan luka-luka seperti itu, mereka jelas telah kehilangan kemampuan bertarung mereka. Dari awal hingga akhir pertempuran, bahkan belum ada dua puluh napas waktu berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, dua ahli yang baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi telah terluka. Para penonton tercengang. Mereka melihat pemuda acuh-ta'acuh yang perlahan menyingkirkan tombaknya. Di sampingnya, dua pria berteriak kesakitan. Yang Tong. Broter Yang Tong, Broter Yang Song. Yang lainnya sadar dan mengelilingi mereka satu demi satu. Seorang prajurit dengan hukum langit dan bumi adalah yang terkuat, yang mewakili kehendak langit dan bumi. Namun, di hadapan kehendak naga Longchen, kehendak hukum bumi tidak lagi efektif melawannya. Mungkin, hanya seorang prajurit dengan hukum langit yang dapat sepenuhnya menekannya. Yang lain hanya bisa membantunya mengasah tombak perang 24 pada saat-saat yang mendebarkan. Rasa pertempuran itu sangat menyegarkan. Tidak heran Namong Lai menyukai perasaan ini. Ia menemukan bahwa ia juga menyukai perasaan tegang dalam pertempuran jarak dekat. Mungkin seperti inilah seharusnya seorang pejuang sejati. Tombak perang 24 sangat misterius. Apa yang Longchen ketahui sekarang hanya sedikit. Bagaimanapun, setiap keterampilan ilahi tingkat delapan adalah hal yang luar biasa. Melihat kembali kedua lawan yang kalah yang menatapnya dengan kesedihan dan kemarahan, Longchen mencibir, jika kamu punya nyali untuk membuatku kesulitan di masa depan, datanglah ke Taman Wisteria secara terbuka. Aku akan melawanmu. Jangan main-main. Jangan menderita kekalahan ganda. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Kamu menyakiti seseorang. Kamu tidak bisa pergi. Saudara kecil keluarga yang lainnya dengan marah mengepung Longchen, tetapi saat Longchen menoleh ke belakang, mereka semua mundur ketakutan, kaki mereka gemetar tak terkendali. Jadilah begitu. Longchen menjentikan jarinya dan berkata, aku akan mendirikan arena di Taman Wisteria. Siapapun di keluarga yang yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ketujuh dapat menantangku. Aku ingin melihat apakah ada orang di keluarga yang yang telah mencapai alam bela diri ilahi tingkat ketujuh yang dapat menjadi lawanku, atau apakah mereka semua idiot sepertimu. Setelah mengatakan itu, Longchen pergi sambil tersenyum. Surat tantangannya tersebar ke seluruh kota matahari bulan melalui mulut para pengikutnya ini. Badai Datang Saya sudah tidak ada di rumah selama setengah tahun dan saya terkena flu. Saya tidak pernah online akhir-akhir ini. Saya minum obat dan disuntik. Saya rasa saya terkena gastroenteritis. Saya sudah ke toilet lima kali hari ini. Saya benar-benar tidak bisa menulis lagi. Saya harap Anda bisa mengerti. Meskipun hari ini adalah hari Valentine China, ini juga liburan musim panas. Istri saya dan saya tidak bersama. Jangan khawatir. Crazy pergi merayakan hari Valentine. Saya hanya sakit perut, jadi saya hanya bisa berbaring dan masturbasi. Hari ini aku berhutang dua bab kepadamu. Aku akan membayarnya kembali dalam beberapa hari saat aku sudah lebih baik. Beberapa orang mungkin akan memarahiku. Kebanyakan dari mereka membaca buku gratis, tetapi aku percaya akan selalu ada orang yang memahamiku. Terima kasih telah menonton.